Oke baik ah selamat pagi selamat datang ibu bapak ayah bunda teman-teman mungkin disini ada mahasiswa juga biasanya join Terima kasih sudah hadir kembali di seminar atensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kita bertemu kembali di seminar atensi hari ini hari Sabtu tanggal 27 Maret 2022 hari Minggu hari Minggu ya betul hari Minggu siang enaknya leheh leheh istirahat selonjoran enggak papa bebas kalau mau mendengarkan seminar atensi sambil istirahat sambil masak juga boleh silahkan jadi terima kasih bagi para peserta yang sudah hadir kembali nah seminar atensi hari ini nah lagi-lagi kita kalau tema remaja tuh nggak ada habisnya serunya tuh nggak ada habisnya ya jadi seminar atensi hari ini mengusung tema mendewasa bersama remaja connection before correction aduh saya kalau lihat judulnya nih tersentuh karena saya juga punya anak remaja ya saya juga punya anak remaja jadi begitu baca judul ini mendewasa bersama remaja ya juga sih gitu ya connection before correction makanya saya penasaran banget nih tema kita hari ini bagus sekali mudah-mudahan banyak yang join biasanya guru-guru juga banyak yang bergabung nah seminar atensi hari ini kita didampingi oleh pakarnya banget gitu ya seminar atensi hari ini kita didampingi oleh narasumber nah ini dia narasumbernya Mbak Doktor Fitri Arianti Abidin MC Psikolog beliau seorang dosen di Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran beliau juga seorang peneliti dan tentunya beliau juga seorang praktisi psikolog klinis anak dan remaja nah coba saya panggil dulu ya saya panggil Mbak Fitri soalnya Assalamualaikum Mbak Fitri Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Eva nah ini dia narasumber kita jauh-jauh dari Bandung nggak datang sih kita kita ketemu di ini ya kita ketemu di udara sebetulnya terima kasih banyak Mbak Fitri ini karena masih mudah banget jadi saya panggil Mbak Fitri sudah berkenan untuk membagi ilmunya tentunya hari ini ya biasanya kan Mbak Fitri hari Minggu juga sibuk pastinya ya Mbak Fitri ya oke nah pastinya disini mungkin ada beberapa yang sudah kenal ada juga mungkin yang baru kenal Mbak Fitri jadi saya izin untuk ini dulu ya untuk memperkenalkan dulu narasumber kita hari ini sebentar oke oh sebentar karena katanya orang terkenal tuh nggak akan sayang nah makanya saya mau kenalin dulu nih narasumber sudah muncul belum ya sudah muncul mudah-mudahan sudah jadi narasumber kita hari ini adalah dengan Mbak Dokter Fitri Arianti Adudin MC Psikolog beliau itu dosen dan peneliti masih muda tapi karyanya banyak yang terbangnya juga sudah luar biasa gitu ya dan beliau juga sudah menjadi dosen tentunya sudah lama juga nih beliau sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pejajaran di Bandung kemudian beliau juga sebagai peneliti tentunya dan kemudian beliau adalah Ketua Pusat Studi Inovasi dan Penelitian Psikologi aduh ini keren banget apa ya nanti saya mau coba tanyakan nih Ketua Pusat Studi Inovasi dan Penelitian Psikologi kemudian Mbak Fitri ini juga sebagai praktisi psikolog anak remaja dan keluarga jadi jam terbangnya ini udah banyak sekali beliau berpraktek nah boleh nanti kalau mau cari Mbak Fitri kemana ya gitu ya beliau berpraktek di Pusat Inovasi Psikologi Universitas Pejajaran kemudian beliau juga praktek di Pusat Counseling di Universitas Pejajaran nah nanti kita banyak tanya nih ya kemudian Mbak Fitri ini juga area minat atau keahliannya di bidang parenting, parenthood, family relationship kemudian karya bukunya juga nah ini nih boleh nanti boleh cari buku karya Mbak Fitri ini Dairi Tumbuh Kembang Anak dari Mizan tahun 2006 dan buku yang kedua Bukan Emak Biasa ini keren banget nih Bukan Emak Biasa Kaba Media Internusa kemudian Mbak Fitri ini juga tentunya banyak sekali memberikan semina sebagai narasumber semina dan webinar-webinar jadi mau nanti kalau mau mencari Mbak Fitri nah silahkan nah saya mau tanya dulu nih setelah saya stop share dulu Mbak Fitri nah ya Mbak Eva aduh ini keren banget nih kayaknya kayaknya yang ditulis nih sebagian kecil aja kalau pengalamannya pasti banyak sekali nggak akan habis satu halaman jadi Mbak Fitri itu di tadi sebagai ketua di pusat inovasi psikologi UNPAD ya boleh dong cerita sedikit apa sih itu Mbak Fitri ini supaya masyarakat juga tahu apa itu sebetulnya nah jadi saya memang dosen dan praktisi ya nah tadi saya adalah ketua pusat studi inovasi dan penelitian psikologi ya jadi di fakultas psikologi UNPAD itu kita punya kelompok-kelompok penelitian ya dan kelompok-kelompok aktivitas yang namanya working group nah ada 16 working group sesuai dengan ekspertis masing-masing ya Mbak Eva ya ada yang misalnya well-being ada mental health ada social anxiety gitu ya ada kebencanaan ya sesuai dengan ekspertis masing-masing nah saya bergabung disana di dua working group ya yang satu adalah working group family ya bersama teman-teman peneliti family begitu ya kita juga mengembangkan program dan yang kedua adalah di working group namanya intervensi psikologi gitu ya mungkin teman-teman ada yang kalau dari psikologi UNPAD kenal Mas Hari nah disitu saya bersama Mas Hari di intervensi psikologi kita mengembangkan intervensi-intervensi karena kita berpikir akademis itu kan harus juga ujung-ujungnya yang kita pelajari itu dinikmati masyarakat ya Mbak Eva ya gitu ya nah masyarakatnya mana selama ini mungkin masyarakat akademis melalui jurnal gitu ya seminar dan sebagainya tapi masyarakat yang kita suka ambil datanya gitu ya itu harus kebagian juga dong gitu ya informasinya dong gitu ya nah oleh karena itu dibuat working group ini saya ditugaskan oleh fakultas untuk menjadi ketua gitu ya dari 16 working group ini jadi untuk bapak ibu yang punya keperluan apapun tentang layanan psikologi ya misalnya oh perusahaan saya nih kayaknya pengen bikin alat ukur kompetensi apa gitu ya atau misalnya di sekolah saya nih butuh konseling untuk terkait bullying misalnya bisa kontak saya ya lalu kemudian nanti saya akan mencarikan expert dosen koleha saya yang keahliannya disitu gitu Mbak Eva aduh keren banget Mbak Fitri jadi bidangnya luas sebetulnya ya Mbak Fitri ya bidangnya luas tapi ini bagus banget artinya kan menyentuh masyarakat siapapun yang membutuhkan jasa psikologi dalam bentuk apapun gitu ya Mbak Fitri yang penting itu masih masih ada kaitannya dengan ilmu psikologi Monggo eh tapi tadi saya nggak lihat kontaknya kemana ya Oh nanti ada di Mbak Fitri ya oke oke tapi ini bagus artinya kan ujungnya pelayanan kepada masyarakat gitu ya Mbak Fitri ya aduh ini keren banget boleh dong cerita-cerita lebih jauh lagi nih terus kalau mau cari kemana cari-cari Mbak Fitri kan susah ini orangnya sibuk banget ini oke jadi yang tadi saya ceritakan tuh adalah aktivitas di fakultas ya Mbak Eva ya itu adalah aktivitas di fakultas nanti bisa kunjungi website fakultas psikologi 4 ya di situ ada ketik aja website fakultas psikologi 4 nanti ada websitenya nanti ada emailnya ya misalnya email saya gitu ya nah kalau satu lagi yang akan saya ceritakan tempat saya praktek nih Mbak Eva nah itu penting adalah itu itu adalah namanya pusat ini agak mirip-mirip sih memang ya karena mungkin Unpad lagi seneng sama istilah inovasi nih ya kalau tadi itu inovasi dan penelitian kalau ini adalah lebih ke layanan layanan apa praktek psikologi gitu ya Nah saya lebih enak jelasinnya kalau sambil share ya boleh 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 dong boleh dong biar biasa ini peserta juga mau screenshot untuk kontak masalahnya oke ya nah ini adalah pusat inovasi psikologi ini adalah tempat saya praktek 19 tahun ini ya ya saya mah luar biasa luar biasa luar biasa oke ini tempat kuliah Mbak Eva dulu ya Mbak Eva iya betul disini ada kontaknya nih ya sudah ada kontaknya nih ya Mbak ada kontaknya boleh jadi mohon gue jadi ini adalah ini adalah biro sebenarnya biro psikologi milik Unpad yang dikelola oleh fakultas psikologi Unpad tempat tempatnya di depan hotel Jayakarta kalau dulu namanya BPIP dan dulu banget ini adalah asrama perangganis ya asrama putri gitu ya Nah disini kita melayani apa yang pertama adalah eh layanan non-individual keluarga dan pasangan ya jadi eh disini ada saya ada ke senior saya ada Kang Kimi dan CTT kami eh kalau teman-teman punya problem terkait dengan masalah dengan pasangan ya eh masalah suami istri masalah pernikahan kemudian masalah dengan relasi keluarga misalnya dengan anak eh dengan remaja ya yang sekarang ini sedang akan kita bicarakan itu kami bertiga siap membantu begitu ya nah kemudian selain itu apalagi nah ini adalah layanan individual dewasa ya jadi misalnya eh eh banyak lah ya problem yang tetapi sifatnya lebih ke individual begitu ya ini kami ada delapan eh psikolog di sini ya psikolog kami lalu kemudian yang satu lagi adalah nah ini khusus anak dan remaja ya selain ke bironya Mbak Eva ya kalau misalnya di bubur yang di Bandung itu boleh kami juga punya eh baik pendidikan ya maupun problem-problem yang terkait dengan tubuh kembang nah kami di sini kita melayani online dan offline ya jadi saya juga prakteknya dua hari Mbak Eva dalam seminggu satu khusus untuk online satu khusus untuk offline oke karena walaupun kovidnya udah mau selesai tapi layanan online ini masih dibutuhkan ya Mbak Eva karena bisa kadang-kadang ada yang dari Surabaya tapi pengen sama Mbak ini gitu ya ingin sama Kang ini gitu ya dari pada datang kita layani dengan online gitu Mbak Eva oke Alhamdulillah jadi bisa online ya karena artinya tidak hanya sebatas dari Bandung tapi dari luar Pulau luar Pulau Jawa pun itu bisa jadi tadi kontaknya bisa ke WhatsApp tadi atau ada juga nomor telepon boleh boleh request mau ketemu siapa juga bisa ya oke keren banget mau tanya nih sebetulnya karena psikolog-psikolog yang nanti menangani itu siapa saja dari mana mereka oke nah karena kita adalah unit milik UNPAD ya Mbak Eva ya jadi memang psikolog-psikolog kami itu adalah psikolog-psikolog dosen dan alumni UNPAD gitu ya seperti misalnya ini kami bertiga Kang Gimi saya dan CTT itu adalah dosen UNPAD ya gitu lalu kemudian yang ini juga yang psikolog klinis dewasa gitu ya dan psikolog klinis anak itu juga semuanya alumni fakultas psikologi UNPAD jadi ini memang mereka apa profesi psikolog ini mereka alumni dan dosen dari UNPAD sendiri ya fakultas psikologi UNPAD oh oke saya juga alumni sih tapi saya bukan di sana ya oke jadi tadi bidangnya bisa bidang klinis dewasa bisa kapal pasangan juga ya tadi juga bisa kemudian anak dan remaja keluarga juga bisa sudah sampai kemudian indus bidang industri juga tadi bisa ya Mbak ya sangat oh bidang industri juga bisa kalau misalnya ada kebutuhan gimana mau bikin pelatihan untuk perusahaan atau asesmen untuk perusahaan monggo kemudian tadi bidang sekolah juga bisa ya Mbak Fitri ya Alhamdulillah keren banget ini keren banget seandainya saya masih di Bandung mau ikut tanda mohon ibu bapak silahkan di screenshot, jika ada kebutuhan mohon silahkan, kalau mau cari mbak Fitri, minta aja ibu Fitri Arianti oke, terima kasih banyak mbak Fitri, mudah-mudahan mudah dihubungin ya, terus untuk tema hari ini saya tertarik banget banyak banget yang testimoni ini judulnya keren banget karena baru baca judul aja saya rasanya sudah tertampar mendewasa bersama remaja boleh lah, karena yang ditunggu sebetulnya bukan saya yang bicara mbak Fitri, mbak Fitri nih yang ditunggu untuk berbicara, tapi izin sebentar mbak Fitri untuk mengajak asap yang sudah hadir terutama juga nanti yang mendengar di youtube, jangan lupa untuk follow instagram atensi anak remaja karena seminar atensi ini rutin diadakan, jadi untuk judul dan waktunya juga tidak menentu sebetulnya, tapi selalu akan diinfokan di instagram atensi anak remaja atau di website atensi.id, jadi jangan lupa untuk follow instagram atensi anak remaja bagi teman-teman yang tidak bisa hadir di hari H nya, juga bisa mengakses semua rekaman seminar atensi di youtube atensi anak remaja baik, mbak Fitri kita langsung aja nih, kan mesti juga udah gak sabar, pengen pengen menyimak temanya mbak Fitri hari ini mbak silahkan mbak oke, baik nah sebelum saya masuk ke materi sebenarnya bukan materi sih ya ini kan ngobrol-ngobrol lah ya karena kalau kita bicara tentang ilmu psikologi ya kita tuh gak pernah ngomongin sebuah informasi baru sebenarnya mbak Eva ya karena kan ini tuh sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya hanya yang membedakan adalah kami psikolog ini kan orang-orang yang memang belajar tentang perilaku manusia perilaku pengasuhan kita perilaku anak-anak dan apa yang proses mental apa yang mendasarinya begitu ya jadi kalau ibu bapak kita melihat anak kita diingetin untuk sholat subuh eh marah ngegas gitu ya nah kalau kita dari psikolog itu mempelajari kenapa dia tuh ngegas gitu ya satu perilaku ngegas yang sama bisa jadi disebabkan oleh 30 alasan yang berbeda gitu ya nah apa yang nanti kita akan membantu bapak ibu untuk lebih mengenali ya apa yang mendasari perilaku kita sebagai orang tua dan juga apa yang mendasari perilaku anak kita gitu ya terutama yang kemaja ini gitu ya nah saya ingin menyampaikan bahwa sebentar ini ya nah jadi yang akan saya sampaikan ini itu adalah icip-icip gitu ya icip-icip bagian dari sebuah program yang namanya Me and My Teen ya jadi Me and My Teen ini di apa kami kembangkan ya saya dengan Mbak Anggit dari PIP UNPAD karena berdasarkan saya dan Mbak Anggit sama-sama psikolog remaja ya kalau saya pendekatannya lebih ke family counseling kemudian akhirnya ya karena berdasarkan pengalaman saya problem itu jarang yang benar-benar individual gitu ya jadi memang diselesaikannya harus dengan relationship gitu ya nah dua tahun lalu kami mengembangkan ini karena kami melihat bahwa banyak sekali problem-problem pengasuhan problem-problem remaja yang kemudian berat ya misalnya depresi atau misalnya apa suicide ideation ya bumbiri dan sebagainya itu sebenarnya berawal dari perilaku pengasuhan yang sederhana begitu ya jadi kalau di ruang-ruang counseling kita istilahnya melakukan tindakan kuratif ya bahwa problem itu sudah terjadi lalu saya dan bangit kayaknya ini kita punya tanggung jawab untuk meramu hasil kuratif ini menjadi preventif gitu ya jadi saya berharap ibu-ibu yang tampil yang hadir di sini belum punya problem dengan remaja-remajanya ya justru kita ingin mempelajari dan mengantisipasi apa yang mungkin nanti ke depannya jadi problem gitu ya nah jadi berdasarkan itu maka kami menyusun program ini ini adalah empat pertemuan per minggu jadi empat minggu kenapa harus empat minggu dan masing-masing tiga jam karena di sela-sela minggu itu adalah kita ada pengaplikasian gitu ya karena kalau dari pengalaman kami Mbak Eva kalau seminar parenting itu udah banyak banget ya tapi katanya nempelnya itu cuman semangatnya itu cuman pas waktu itu aja gitu ya begitu udah tutup laptop selesai laptop udah lupa gitu ya padahal boleh ikut seminar parenting bagus banget tapi bagian penting dari itu adalah mengamalkannya gitu ya dan mengamalkannya dan mendapatkan feedback nah itulah yang kami lakukan ya jadi kami dalam tiga jam itu memberikan materi lalu ada yang namanya reflective activities jadi ketika kita menyampaikan materi itu tidak hanya satu arah tapi kemudian kita membahas kasus yang dialami masing-masing gitu ya lalu kemudian di satu minggu itu kita mengamalkannya gitu ya ada tiga ada empat sesi ini yang pertama adalah kita membahas tentang apa yang terjadi pada anak kita gitu ya lalu kemudian bagaimana mencintai anak tanpa syarat ya itu adalah bagian connection yang akan kita bahas hari ini Mbak Eva ya lalu kemudian yang ketiga adalah kita bicara tentang correctionnya ya jadi tadi bagian pertama bagian kedua setelah kita tahu apa yang terjadi pada anak kita kita kemudian belajar membangun koneksi dengan mereka yang ketiga adalah bahwa mereka itu butuh koreksi ya itu adalah di sesi ketiga dan yang terakhir adalah bagaimana kita mempelajari tentang otonomi karena otonomi ini adalah sebuah hal yang mengemuka pada saat remaja ya karena dia akan menjadi bekal bagi anak itu untuk tumbuh dewasa gitu ya nah materinya ini diramu dari hasil pengalaman kami dan juga hasil penelitian karena seperti yang tadi saya sampaikan saya tergabung di working group family yang itu memang banyak melakukan penelitian tentang remaja ini begitu ya nah hari ini yang akan disampaikan adalah icip-icipnya begitu ya jadi saya mencoba untuk merangkum inti-inti materi dari 12 jam itu ya menjadi 2 jam nih baik-baik ya gitu ya mudah-mudahan cukup bisa tertangkap oleh teman-teman begitu ya oleh Bapak Ibu nah kemudian kalau Bapak Ibu nanti tertarik untuk mengikuti program me and my team itu ya kami akan membuka batch 2 di bulan Juni ya nah jadi pada saat nanti saya liburan ngajar nih Mbak Eva ya saya akan ini nanti Bapak Ibu boleh Mbak Eva akan share linknya ya Mbak Eva ya akan share sebuah link sudah ada di kolom chat betul terima kasih Mbak Eva nanti Bapak Ibu boleh menuliskan alamat email dan juga whatsapp group eh whatsapp nomor di sana ya nanti ketika kami membuka pendaftaran itu akan diprioritaskan untuk menghubungi Bapak Ibu gitu ya yang hadir hari ini jadi jadi program tadi diperuntukkan untuk orang tua yang memiliki anak remaja gitu Mbak atau gimana betul yang usia berapa Mbak spesifikasinya kalau boleh tahu remaja itu biasanya kita remaja awal anak kelas 1 SMP sampai 3 SMA oke jadi ayo Ibu Bapak silahkan kalau misalnya berminat ini bagus banget programnya 4 hari lagi ya 4 kali sesi ya 4 sesi 4 sesi didampingi oleh psikolog-psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang masih remaja usia kelas 1 SMP hingga kelas 3 SMA ayo link pendaftarannya sudah ada di kolom chat jadi silahkan dikopi atau langsung daftar juga boleh nih ya Mbak Fitri ya langsung diisi saja siap mangga 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 lanjut Mbak oke baik ya jadi kita akan bicara tentang mendewasa bersama remaja ya nah ini mungkin spoiler nih Mbak Eva ya sebenarnya mendewasa bersama remaja ini adalah judul buku yang sedang saya tulis ya gitu ya cuman ngantri nih ya rencananya tahun ini saya akan mengeluarkan buku tentang psikologi pernikahan dulu ya judulnya Aku Kamu Kita nah ini spoiler juga lalu kemudian tahun depannya mudah-mudahan ini selesai ya bukunya saya sedang menulis tentang mendewasa bersama remaja dan kenapa judulnya seperti ini karena begini ya kadang-kadang kita sebagai orang tua itu fokus pada tahap perkembangan anak ya Mbak Eva ya jadi kita tahu gitu ya bahwa oh ini anak ini remaja awal ini remaja akhir ini dewasa beda loh kebutuhannya tahap perkembangannya kita sering lupa bahwa sebagai orang tua kita juga punya tahap perkembangan gitu ya tahap perkembangan jadi ketika anak kita pertama lahir saat itu pula diri bagian dari diri kita sebagai seorang ibu lahir ya ketika anak bertumbuh ya dua tahun satu tahun belajar jalan tiga tahun belajar berpisah dari anak dari ibunya untuk masuk playgroup kita juga ikut ya kita juga punya tahap perkembangan kalau anak itu nangis waktu pertama kali terpisah sama ibunya masuk TK kita juga nangis kan gitu ya jadi kenapa ini filosofinya mendewasa bersama remaja gak cuman remaja loh yang perlu dewasa kita juga perlu dewasa gitu ya salah satu tidak dewasa maka itu yang akan kemudian menjadi ikatan fisik darah antara orang tua dan anak itu secara psikologis menjadi rapuh gitu ya jadi yang ingin saya tekankan disini adalah kita harus memahami remaja dan juga harus memahami diri sendiri begitu ya kita menuntut remaja untuk berdewasa kan kamu udah gede ayo gak usah disuruh-suruh dong sholatnya gitu ya kan kamu udah gede harus lebih rapih dong kamarnya kita menuntut mereka dewasa tapi kita juga sebenarnya punya perjuangan sendiri untuk menjadi dewasa gitu ya dan ketika orang tua tidak dewasa itulah yang menjadi salah satu sumber problem relasi dengan remaja dan tumbuh kembang remaja ini menjadi dewasa gitu ya jadi ini adalah filosofinya mendewasa bersama remaja ini dan yang kedua adalah ini saya suka juga ya suka banget juga dan kalau mendewasa bersama remaja itu apa ya hasil perenungan saya gitu ya rangkaian kalimatnya tapi kalau connection before correction ini memang saya temukan gitu ya dari salah satu referensi pada saat saya sedang membaca tentang hubungan orang tua dan remaja dan saya langsung jatuh cinta ya gitu ya betul ya jadi kita sebelum kita memberikan koreksi sebelum kita memberikan masukan kritikan arahan nasihat itu semua akan mental kalau kita enggak punya koneksi di siap mana gitu ya maka langkah pertama dari membuat aturan pada remaja adalah membangun koreksi dulu ini sebenarnya yang saya lakukan di di ruang ruang konseling ya biasanya kan datang itu dengan keluhan correction ini ya membantah bangun sekolah main HP terus itu adalah area di mana orang tua harus mengkoreksi tetapi koreksi ini tidak bisa dilakukan kalau kita enggak punya enggak ada koneksinya dengan dengan anak kita ya jadi dua hal ini Mbak Eva jadi saya akan membawakan dua secara ringkas ya dua tiga dari empat modul me and my team ini ya untuk disampaikan pada teman-teman yang ada di sini begitu ya nah oke karena tadi saya sampaikan bahwa ini kita weekend ya Mbak Eva ya kita sebenarnya ngobrol nih gitu ya jadi enggak adalah sesi tanya-jawab gitu dan sebagainya anytime ya Bapak Ibu pengen menyelak saya gitu ya langsung raise hand aja boleh ya Mbak Eva ya gitu ya nah dan saya kita sekarang akan memulai dengan ngobrol nih tentang apa sih menurut Bapak Ibu ya remaja itu diwakili oleh tiga kata itu apa nih gitu ya silahkan Bapak Ibu masuk ke link yang akan dibagikan oleh Mbak Eva di chat ya ini adalah boleh masuk ke www.menti.com dan masukkan kode ini atau Bapak Ibu boleh langsung mengetik link yang disampaikan oleh Mbak Eva ya ada tiga ada dua pertanyaan di situ nanti ada tiga kata tentang remaja dan ada tiga kata tentang menjadi orang tua anak remaja nanti kita akan bahas berdasarkan itu dan ini juga sekaligus simulasi kalau kita mau mengarahkan anak kita gak boleh satu arah kita gak boleh langsung kamu te harus begini enggak kita harus tanya dulu kenapa sih kok Ibu lihat kamu te nih lihat dari jam 9 sampai jam 4 sore loh Ibu lihat kamu gak pernah simpen HP-nya kenapa sih lagi apa sih emang di HP dengarkan dulu baru kita membahas berdasarkan apa yang disampaikan oleh anak saya juga pengen sambil mempraktekan ini ya Mbak Eva saya dengarkan dulu apa menurut Bapak Ibu tentang ini lalu nanti kita bahas berdasarkan itu silahkan linknya sudah ada silahkan Ibu Bapak tinggal klik link yang sudah ada di kolom chat kode ini tadi mana Mbak Tani sudah langsung masuk ke sudah langsung masuk oke jadi Mbak Fitri mengajak peserta yang hadir sekarang ayo oh need permission katanya Mbak oh need permission oke iya oh sorry bentar ya saya lihat di unlock dulu berarti sebentar anyone sebenarnya sih anyone ya sudah anyone sudah ada yang masuk loh coba sekali lagi ya ibu Bapak peserta yang hadir ibu yang mentimeter kebuka yang form pendaftaran tadi oh belum oh form pendaftaran oh oh baik-baik mungkin setelah sesi ini ya setelah sesi ini baru dibuka oke jadi sekarang kita fokus ke mentimeter mohon silahkan ibu Bapak serta yang hadir pilih klik nah sudah nih nah sip sip nah oke saya minta ngebuka ini ada banyak yang masuk ini ya mbak ya masih ditunggu ibu Bapak silahkan baru lima masih ditunggu mohon gue silahkan ini yang hadir berapa ya mbak 40 40 45 kita tunggu setengahnya aja ya 20 ya boleh oke nah oke ya jadi ini juga apa namanya sekaligus simulasi ya jadi ketika kita membangun koneksi dengan anak tadi kita buat pertanyaan terbuka ya kenapa deh kok ibu lihat 5 jam kamu pegang HP terus ya kenapa sih kok 3 hari ini marah-marah aja sama ibu ya kita tanya gitu ya lalu ketika anak menyampaikan jawabannya maka kita harus mengarahkan semua perhatian kita padanya gitu ya memang kita sebagai ibu-ibu emak-emak rempong ya tidak bisa selalu gak apa-apa gak harus selalu tapi tidak boleh juga selalu kita tidak memperhatikan ya jadi ketika misalnya anak mau jawab ya itu lah soalnya ngapain terus aku ngapain lagi rumah 3 ya katanya keluar gak boleh jalan-jalan gak boleh itu dengerin gitu ya itu dengerin dan apa namanya lihat juga seluruh bahasa verbalnya ya itu akan bicara lebih banyak tentang apa dibanding dengan kata yang dia sampaikan ya kalau kata yang dia sampaikan cuma 20% tapi kalau kita lihat betapa dia betenya ketika bilang yaudah aku ngapain lagi gitu ya ketika lihat betenya maka itu mencerminkan banyak kaum gitu ya atau misalnya kenapa sih enggak enggak apa-apa tapi dia udah pengen nangis gitu ya itu kan bicara banyak ya oke tiga kata menjadi orang tua remaja ya ini ya oke ini tentang orang tua anak remaja ya lalu sebentar saya mau yang tadi sebentar yang awal dulu yang pertanyaan pertama ya boleh bagi yang baru bergabung silahkan langsung klik mentimeter di kolom chat oke kalau baru join langsung klik link mentimeter di kolom chat oke nah ya ini ya jadi ini adalah pengalaman kita tentang anak remaja ya kalau kita lihat tadi labil kritis suka membantah masa pubertas game atau medsos di antara anak dewasa pengaruh dunia luar pergaulan teman adalah segalanya privacy ya jadi tadi seperti yang saya sampaikan psikologi bukan ilmu yang baru ya jadi kalau kita bicara tentang psikologi kita tuh gak pernah memberikan informasi baru sebenarnya ya tapi kita merefleksikan dan memaknai pengalaman kita bersama anak gitu ya jadi tiga kata tentang remaja dari 12 peserta ini mencerminkan satu buku apa psikologi remaja ya yang 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 tebal itu gitu ya semua sebenarnya isinya ini dan artinya apa juga dan artinya juga adalah bahwa bapak ibu memperhatikan anak-anak remaja kita ya jadi tahu gitu ya oh ternyata sekarang teman ya kata saya apa maksud kata saya kata ibunya potong rambutnya model gini kata temannya begini ngikutin temannya gitu ya jadi itu ya sensitif kurius media sosial ya nanti di bagian pertama kita akan bicara tentang apa yang terjadi pada anak kita dan mudah-mudahan semua ini bisa terjelaskan gitu ya itu yang pertama kemudian yang kedua tadi bagaimana tiga kata tentang menjadi orang tua remaja ya nah ini adalah berarti bagaimana kita mempersepsikan harusnya kita sebagai orang tua remaja itu bagaimana ya ini ya harus sabar nih sabar paling gede ini berarti masih lebih paling banyak nih ya mbak 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 bijaksana gitu ya tapi gemes juga nih ya emosi mudah meledak cepat marah iya memang ya saya punya pengalaman tiga remaja ya mbak Eva anak pertama saya udah kuliah yang pertama kemudian yang kedua SMA kelas 1 yang ketiga SMP kelas 1 jadi mulai remaja akhir remaja tengah remaja awal punya semua lengkap dan betul pada saat pertama kali mengalami sebagai anak ibu dari anak remaja ini ya gemes sumbu pendek sampai berantem gitu ya sampai kalau suami saya bilang ini kok kayak punya anak kembar remaja nih katanya gitu ya karena memang pertama ya pertama nanti saya akan bahas mengapa pertama itu begitu gitu ya ke kitanya gitu ya oke ya terima kasih bapak ibu yang sudah berbagi itu adalah gambaran dari apa yang bapak ibu rasakan ya menjadi orang tua remaja nah jadi nanti bapak ibu boleh mendapatkan PPT ini ya saya kirimkan melalui Mbak Eva dan hasil mentinya akan saya tuliskan di sini juga nah jadi sebelum masuk ke materi saya ingin menyampaikan bahwa mengapa menjadi orang tua dari anak usia remaja ini complicated ya karena sebenarnya kita sedang belajar mengenai seni kehilangan kehilangan apa kehilangan hubungan yang dekat dan manis dengan anak ya bapak ibu silahkan bayangkan ya dulu waktu anak kita keteka ya pada saat anak kita SD kita unyel-unyel gitu di kasur deh sini deh peluk ya kita pitik-kitik nonton bareng kita lagi duduk tiba-tiba dia dateng apa ngelendot ke kita gitu ya ketika si anak ini masuk SMP wajahnya mulai berminyak keteknya mulai bau ya kita cium ngambek dia ya gitu ya apa kita antar ke sekolahnya mama parkirnya disan-disin aja aku turun nanti sendiri ya kita tuh kehilangan jadi kita tuh sebenarnya sedih gitu terluka gitu sebenarnya ya gitu ya bahwa kok banyak sekali orang tua yang mengatakan dulu mah bu manis banget gitu ya itu tuh kita sedih sebenarnya gitu ya lalu yang kedua adalah kehilangan kepercayaan diri sebagai orang tua dulu waktu kita bilang dek beresin dong kamarnya mama gak suka berantakan gini si anaknya langsung beresin tapi sekarang ya mama yang gak suka aku mah suka gitu ya tapi ini ya tuh udah menikotor gini ya tutup aja pintunya biar mama gak liat gitu ya kehilangan kepercayaan diri sebagai orang tua ya kita bertanya-tanya banyak sekali pertanyaan orang tua yang anaknya usia remaja ini saya te ibu yang bener gak sih kok mentok dibangunin deh bangun marah diingetin jangan main hp terus marah gitu ya saya tuh bisa gak sih jadi orang tua gitu ya itu yang kedua dan yang ketiga adalah kehilangan perasaan dibutuhkan gitu ya jadi kalau dulu misalnya kita mau pergi ikut-ikut jangan dong mama ini soalnya mau ketemuan sama temen mau rapat ikut-ikut kita tuh riweh tapi kita sebenarnya seneng karena anakku membutuhkan loh ya kita pergi tiga jam di telpon mama kapan pulang mama kapan pulang kita tuh riweh tapi seneng sebenarnya di lubuk hati yang paling dalamnya tapi kalau kita sekarang anak kita remaja udah ikut mama pengen jalan-jalan sendirian oh enggak aku mager gitu ya kita tuh jadi bertanya sebenarnya anak kita tembutuh kita enggak sih ya di kamar terus gitu ya di kunci kamarnya hp-nya di password gitu ya kita jadi kayak aduh sebenarnya gitu ya jadi sebenarnya mengasuh anak remaja seperti saya sampaikan adalah belajar mengenai seni kehilangan gitu ya nah lalu selanjutnya adalah apa sebenarnya yang terjadi pada anak kita mengapa si manis itu kemudian menjadi sering membantah mengapa dia menjadi sensitif mengapa ditanya segini aja enggak diapa-apain aja ngegasnya segitunya ya apa yang terjadi pada anak kita nah ini yang terjadi pada anak kita ya ini apa mungkin sebagian bapak ibu disini merasa kurang nyaman saya menampilkan gambar ini ya tapi saya memutuskan untuk menampilkan gambar ini ya karena saya merasa ya memang ini yang terjadi dan seharusnya ini pula yang kita bahas dengan anak kita ya saya bersama Yayasan Jari itu sedang menulis juga buku tentang menghindarkan anak kita dari kekerasan seksual ya Mbak Eva ya dan salah satu PR kita di Indonesia ini adalah bahwa seksualitas termasuk organ seksual itu sesuatu yang misterius gitu ya yang tabu yang bahkan kita tidak kasih nama ya misalnya itunya gitu ya itunya udah ada rambutnya belum gitu ya padahal ini yang terjadi pada anak kita dan anak kita tuh ini something new baru kaget loh mereka ya melihat bagian tubuhnya tuh berubah ya mungkin mereka takut mungkin mereka cemas mungkin mereka bingung dan mereka butuh kita sebenarnya gitu ya jadi kalau saya salah satu tipsnya ini langsung kita loncat-loncat ya Mbak Eva salah satu tipsnya adalah pada saat kita mau berbicara pada anak tentang apa yang terjadi pada mereka kita butuh media cari buku yang bagus sekarang banyak banget ya teman-teman yang muslim banyak banget tentang pubertas muslimah muslim misalnya lengkap dengan misalnya kalau sudah balik berarti siapa yang mahrum siapa yang mahrum banyak sekali saya punya beberapa atau bisa juga ini tadi saya sudah intip nih ada nih di Tokopedia ada di online tapi jangan lupa beli yang ori yang harganya 100 kesana karena ada juga yang bajakan jangan pakai bajakannya jadi kalau saya lihat sendiri Mbak Eva pada tiga anak saya yang remaja ketika dia udah mulai mau pubertas sekitar kelas 6 kalau anak laki-laki itu rata-rata pubertasnya kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP jadi dia mimpi basahnya kelas 2 atau 3 SMP kalau anak perempuan sekarang rata-rata kelas 6 atau kelas 1 SMP kelas 6 SD atau kelas 1 SMP jadi kelas 6 itu saya udah baca buku ini bareng karena ini bagus banget karena visual banget jadi deka publishing ini memang dia visual kelebihan jadi saya lihat mas nanti nanti mas itu akan tunggu kayak gini sekarang masih di satu nanti akan ada rambutnya kalau ada rambutnya nanti jadi lembab mas jadi mas harus belajar bersih gitu ya jadi tidak melulu seksual tuh kehubungan seksual tidak melulu gitu ya higienis nih higienis nah ini untuk perempuan ya apalagi perempuan kan mengalami height ya dari mana mereka tahu gimana caranya pakai pembalut dari mana mereka tahu pembalut tuh harus diganti sehari berapa kali kalau bukan dari kita orang tuanya jadi orang kadang-kadang kita mungkin apa ya cenderung untuk kita tuh secara otomatis suka mikir anak tuh udah tahu gitu ya gitu ya jadi kamu itu kok itu pembalutnya kok gak berkurang-berkurang kamu seharian gak ganti jorok banget sih gitu ya dari mana anak tahu bahwa harus ganti sehari tiga kali kalau kita gak kasih tahu gitu ya lalu kemudian saya juga ingin berpesan khusus pada bapak ibu yang menyekolahkan anaknya di boarding school itu juga perlu dikasih tahu ya kayak misalnya ya ampun si Tinya tiga hari gak diganti gitu ya dari mana dia tahu kasih tahu ya nanti kalau saya suka sampai teh teteh nanti dia suka bilangnya bu teteh udah tahap dua cedah gitu ya ininya karena ini ada tahap-tahapnya gitu ya dan ini adalah sesuatu hal yang bagus ya seperti misalnya anak kita tanya bu cara ngebersihin rambut rambut yang di penis dia gimana oh iya ya harus dikasih tahu kan itu kan pengalaman pertama mereka gitu ya nah ini adalah langkah pertama bagaimana kita membangun kedekatan dengan anak ya jadi jangan-jangan anak kita apa namanya seperti ter apa ya seperti terputus hubungan dengan kita tuh jangan-jangan kitanya gitu ya dimulai dari kitanya yang yang apa namanya yang enggak membangun gitu ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika salah satu isu utama dari remaja ini adalah tumbuh ya jadi ajarkan ya pengalaman dan ini pengalaman saya sendiri ya kalau anak remaja itu kan awal-awal itu agak jorok ya jadi misalnya rambutnya bau banget gitu ya keteknya bau banget gitu ya dan kita tuh cenderung untuk apa mengkritik gitu ya aduh dek bau banget sana-sanah gitu ya atau misalnya ini kamu teki bau banget nanti gimana teman kamu kebauan padahal kita enggak kasih tahu jadi kita memang harus tahu ajari ya misalnya dek sekarang kan dede apa kakak keteknya udah bau harus udah pakai deodoran yuk besok kita ke apa ke supermarket kita pilih deodoran kita aja ke tempat deodoran ini tawa ini bentuknya roll-on ini bentuknya semprot ini apa jadi mau coba enggak yang mana ya apa ini ya apa namanya keramas keramas itu harus berapa kali sehari gitu ya gosok gigi nih saya sering mendapat keluhan dari orang itu iya bu dia mah cuma udah punya pacar tapi gosok gigi aja harus disuruh gitu ya apa memang harus dikasih tahu ya jadi ini tentang kebersihan ya lalu kemudian nah itu tadi tentang tubuh ya tubuh mah gampang kelihatan kecium gitu ya jadi kita ngasih feedbacknya gampang kita tahu apa yang terjadi pada anak ada satu bagian yang ini sangat menentukan perilaku anak kita tapi enggak kasat mata enggak kelihatan ya jadi ini yang terjadi pada otak anak kita ya jadi kalau tadi perubahan pada tubuh itu sedemikian drastisnya sampai saya suka nih istilah ini ya berubah dari tubuh anak menjadi tubuh bisa punya anak gitu ya kan mereka tuh kalau mereka berhubungan seksual bisa loh hamil ya bisa sih anak kita yang si 15 tahun ini menghamili bisa gitu ya dari tubuh anak yang lempeng gitu ya jadi tubuh yang bisa punya anak drastis banget kan dan itu dalam 1-2 tahun loh gitu ya jadi kalau kita lihat foto anak kita 9 tahun sama 10 tahun sama 12 tahun beda banget gitu ya jadi kayak dua orang yang berbeda nah ini yang enggak bisa kita lihat adalah otaknya ya jadi perkembangan otak itu bertahap ya jadi secara ukuran begitu anak kita lahir itu sebenarnya ukurannya masih berkembang sampai dia berusia 2 tahun makanya ubun-ubunnya kan masih ngebuka ya celah celah rongga otaknya ya setelah 2 tahun dari besarnya tetap tetapi fungsinya yang berkembang ya jadi tetap berkembang nah misteriusnya ya Allah Tuhan itu membuat sistem sehingga berkembangnya itu enggak langsung tapi bertahap dan bertahapnya itu dari belakang ke depan ya belakang itu apa belakang itu emosi ya makanya kalau kita lihat anak 4 tahun itu kan emosi ya dia dikendalikan oleh emosi dia cuman milih itu suka enggak suka suka enggak suka suka enggak suka pengen es krim sekarang karena dia suka itu gitu ya nah lalu terus berkembang nah bagian otak kita yang berfungsi untuk kematangan untuk membuat keputusan untuk membuat pilihan untuk mengantisipasi itu adalah namanya prefrontal kortex di bagian depan dan itu berkembangnya paling akhir ya penelitian-penelitian neuropsychology mengatakan itu sekitar 20 sampai 24 tahun matang sepenuhnya kalau kita stimulasi ya jadi kalau kita lihat teens brain ini apa dia punya gas ya apa emosinya sudah matang di belakang tapi dia remnya masih kurang pakem gitu ya karena si prefrontal kortex di depannya Mbak Eva sedem-sedem karena tesisnya tentang ADHD ini pasti belajar ini ini banget tahu banget tentang executive function Mbak Eva jadi tahu betul bahwa si remnya dari perilaku itu ada di bagian depan prefrontal kortex yang dia matang di usia 20 tahun jadi anak remaja kita itu butuh rem ya dan remnya siapa kita sebagai orang ya jadi saya loncat lagi ya saya ke tips ya pada Bapak Ibu jangan baperan kalau kita ngasih aturan ke anak anaknya marah jangan baperan ya terus mereka butuh kita mereka butuh kita jadi jangan sampai udahlah Bu saya mau udah capek daripada berantem terus udah terserah terserah kakak aja mau gimana gimana juga terserah kakak udah gede sekarang jangan Bu jangan ya mereka butuh kita ya mereka butuh kita belajar misalnya ya atuh deh kamu masa si SMP masih harus disuruh-suruh enggak jangan jangan kayak gitu mereka masih butuh kita gitu ya HP kamu harus udah bisa ngatur HP sendiri dong ibu gak akan ini lagi kamu kan udah bukan anak kecil lagi jangan mereka masih butuh kita gitu ya karena apa karena tadi kita harus menjadi prefrontal kortex mereka gitu ya nah ini yang terjadi pada otak anak kita jadi dia sangat apa namanya sangat kompleks dan ini adalah perubahan otak di masa remaja ini memang paling kompleks dibanding dengan tahap-tahap perkembangan lainnya jadi kayak misalnya anak-anak kalau kita lihat anak-anak SMP itu ya selain dia tubuhnya kayak canggung gitu ya kenapa canggung karena sebenarnya proporsi tubuhnya itu sedang tidak balance gitu ya jadi kadang-kadang kita lihat hidungnya kayak terlalu gede gitu ya tangannya kayak terlalu panjang gitu ya sehingga mereka jadi klamsi jadi biasanya mereka pegang gelas jatuh gitu ya nah kalau kayak gitu saya berharap setelah mengikuti acara ini jangan terlalu sering dimarahin gitu ya karena itu sesuatu yang mereka gak bisa kontrol gitu ya jadi klamsi banget gitu ya lalu kemudian mereka juga apa ya keinginan untuk merasakan adrenalinnya itu tinggi gitu ya jadi makanya dia makanya kalau bapak ibu terlalu banyak marahin itu tuh jadi kayak tantangan gitu ya saya pernah tuh suatu saat ya denger gitu ya di tempat umum gitu ya anak remaja tuh bilang jadi mereka tuh ceritanya ikutan sanlat ya kalau dulu masih banyak sana terus dia tuh cerita iya gue tuh kan ini tau gak sampe si kakak itu nangis kan sama gue gitu ya jadi tuh kita mungkin ngeliatnya aduh ini anak ya gitu ya gak sopan banget gitu ya bikin nangis kakak mentornya tapi buat mereka tuh itu pengalaman yang baru yang menantang gitu ya iya kan si kakak itu sampe nangis sama gue gitu ya gitu kayak gitu ya nah lalu yang terakhir itu juga ini saya ingin berpesan pada bapak ibu yang punya anak remaja pola tidur ya jadi hormon perkembangan pada saat remaja itu membuat hormon ngantuk pada anak itu munculnya 2 jam lebih lambat dibanding dengan pada saat dia anak atau pada saat dewasa itu sebabnya ya pada saat anak kita masuk 11 tahun 12 tahun biasanya jam 9 udah tidur ini mah jam 11 belum tidur gitu ya karena memang hormonnya hormon ngantuknya itu datangnya telat 2 jam ya oleh karena itu maka kita harus sampaikan juga ini pada anak ya dan apa yang harus kita lakukan mengkondisikan ya jadi deh pokoknya kalau jam 9 udah jangan main HP ya mungkin kalau awal-awal dia kelas 6 kelas 1 SEP boleh dikasih aturan HP-nya jam 9 kalau saya dulu ya jam 9 HP-nya simpan di atas galon gitu ya di atas galon itu di ruang keluarga gitu ya artinya dia gak boleh pegang HP lagi lalu matikan tidur matikan lampunya tidur tapi gak ngantuk ngantuk-ngantuk matiin kenapa? karena tidur itu sangat dibutuhkan oleh remaja ya sangat dibutuhkan karena pada saat tidur secara fisik sel-sel tubuh kita bereproduksi ya Mbak Eva ya jadi kalau ada luka-luka dan sebagainya dia membaik secara psikologis penelitian-penelitian tentang tidur menunjukkan bahwa saat kita tidur memori-memori kita gitu ya pengalaman-pengalaman kita tuh dirapikan gitu ya jadi kalau Bapak Ibu dengar percakapan anak-anak remaja jam sekarang tuh udah biasa ya aduh kan gue insom gue insom gitu ya tidurnya jam 2 gitu ya kalau dia tidur jam 2 wajarlah jam 3 sama Ibu dibangunin dia lagi deep sleep banget marah dia ketika dibangunin berantem bangun tidur gitu ya maka ini tidur ini menjadi sangat penting ya dan juga penelitian menunjukkan bahwa tidur ini adalah juga berdampak nanti pada kesehatan mental ya jadi misalnya apa kedepresi dan sebagainya ya jadi buat Bapak Ibu yang anaknya masih awal gitu ya harus disampaikan ini ya dan HP itu jadi kayak ayam dan telur ya terkait dengan tidur ya jadi dia belum ngantuk dia pegang HP ya karena dia pegang HP dia jadi gak ngantuk gitu ya jadi ini penting banget untuk memberikan aturan tentang HP terkait dengan tidur ya nah lalu pada anak remaja kita juga dia tuh sebenarnya sebenarnya istilah Bapak Ibu tadi gelas ya di mentimeternya mencari jati diri kayak klisye ya Mbak Eva ya tapi itu benar-benar terjadi anak itu lagi bingung ini saya tuh siapa sih ya saya tuh muslim oke muslim yang kayak gimana ya muslim yang apa yang ini kita tidak bicara tentang apa benar-salah ya kita bicara tentang perbedaan saya tuh muslim yang tidak boleh mendengarkan musik atau muslim yang boleh mendengarkan musik itu bagian dari identitas ya saya itu orang yang mudah bergaul atau enggak sih saya tuh orang yang apa namanya mau pacaran atau sukanya simpen dalam hati aja ya itu tuh banyak sekali ya dan salah satu ciri apa pencarian jati diri yang paling gampang adalah pakaian penampilan ya jadi mungkin bapak ibu saya banyak ya yang terutama ini misalnya yang punya value agama misalnya tiba-tiba anaknya bu aku pengen lepas jilbab wah panik kan orang tuanya gitu ya nah itu adalah bagian dari sini ya bagaimana apa yang harus kita lakukan tadi ya kalau value keluarga value agama value kehidupan itu harus diperbinti diobrolkan didiskusikan ya jadi enggak 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 untuk pada remaja tuh enggak lagi misalnya kita bisa enggak boleh deh itu maksudnya kita misalnya banyak sekali orang tua yang memberikan apa namanya analogi analogi tertentu nah mungkin sekarang enggak cocok buat anak ya jadi kita ngobrol kenapa kamu pengen buka jilbab ya soalnya gini aku tejelek bu kalau pakai kerudung tejelek ya jeleknya gimana coba ibu lihat ya jadi gitu jadi jangan langsung aduh anak gue nih gitu ya apa manpuannya tidak beriman jangan dulu gitu ya ini bagian dari ini lalu kemudian selanjutnya pertemanan tadi ya disebut ya teman lebih penting ya dan saya ingin mengajak bapak ibu untuk tidak menganggap itu sebagai sebuah hal yang buruk ya memang jujur jujur saya sendiri merasakan ya kita tuh kayak saingan gitu ya sama teman dan kita enggak mau kalah gitu ya gitu tuh jujur loh ya saya waktu pertama kali punya anak kayak nih saya harus menang nih gitu ya padahal kenapa Allah menciptakan insting ya Allah menciptakan sistem dimana si anak remaja ini mulai dia membangun hubungan dengan orang di luar keluarganya ingat dia nanti suatu saat akan dewasa ya dewasa itu harus apa dia harus bisa menjalin hubungan intim namanya ya dengan lawan jenis nanti kan dia harus menikah dia harus punya anak nah hubungan dengan lawan jenis itu basicnya adalah hubungan persahabatan ya karena kalau anak-anak remaja biasanya hubungan persahabatannya itu adalah dengan sesama gender ya jadi kalau perempuan sama perempuan anak-anak remaja jadi jangan bersaing bapak ibu ya justru sahabat kalau anak kita punya sahabat itu harus berterima kasih banget kenapa kalau anak-anak kita mau pinter dia bisa berusaha sendiri tapi kalau anak-anak kita pengen punya sahabat dia gak bisa berusaha sendiri harus ada orang yang mau jadi sahabat dia jadi berharga banget sahabat nah memang pada kenyataannya gitu ya ini kadang-kadang kita suka class gitu ya misalnya nih ya pernah nih salah satu anak saya waktu itu lagi ulang tahun jadi kita kan merayakan gitu ya oh vibe jatuh kita happy tapi anak saya malah berkaca-kaca terus dia cuman otiu pelilin terus dia ke kamar kan kesel ya maksudnya kita udah nyiapin ini vibe-nya kenapa sih kenapa kalau malah sedih ternyata temannya itu lagi ada problem lagi sedih dan temannya kan cerita sama dia gitu ya dan dia dan temannya saat itu kebetulan ulang tahun juga dan mengalami situasi yang agak berbeda dengan dia gitu ya jadi dia lagi sedih ya jadi dia bilang iya bu kakak kayak jahat kalau seneng gitu ya karena sih teman-teman kakak ini lagi sedih kalau kita tanya ya berarti kita jadi tahu sesuatu oh anak kita tuh empatinya kuat ya gitu ya jadi dia tuh bilang kakak tuh kayak jahat kalau seneng gitu ya jadi lebih baik dia nemenin temannya yang lagi sedih dibanding dia bersuka citam bersama keluarganya gitu ya jadi yang pertama kita harus tanya lalu kita oh kita tahu problemnya dari situ kita juga bisa ngajarin oh ya ibu ngerti sih kakak bagus itu empati tapi di satu sisi kakak juga harus mempertimbangkan dong kita ini keluarga udah udah apa namanya udah siapin semuanya jadi yaudah kakak gak apa-apa jangan merasa bersalah gitu ya kakak senang-senang belum tentu kakak berarti sama-sama dengan tidak merasakan apa yang dia rasakan nah itu kan belajaran baru buat si remaja gitu ya jadi kalau misalnya dan jangan sampai ini ya menyalahkan si teman pasti dia akan lebih memilih teman kamu tuh gak benar dia jangan sampai ya ibu-ibu ya ini tips ya langsung ya itu apa kamu sih temenan sama yang gak benar oh dia akan lebih memilih temannya gak rela dia temannya disebut gak benar padahal ketika dia bete sama orang tuanya dimarahin dia curhatnya sama teman itu dan teman itu memberikan ketenangan buat dia gitu ya nah lalu kemudian ini HP ya udah banyak lah saya ini cuman icip-icip sedikit aja ya ketika teman saya ingin mengatakan pesan dari UNICEF ya yang mengatakan bahwa kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memberikan lingkungan yang aman baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya jadi apa namanya dan saya ingin mengatakan pada ibu-ibu jangan jangan mengkambing hitamkan HP ya jadi kan kadang-kadang iya nih bu dia jadi membantah gara-gara HP tuh gitu dia belajar jadi kurang gara-gara HP HP emang benda mati Bapak Ibu ya benda mati ya tapi kita ini benda hidup ya kita bisa bisa punya kendali terhadap HP itu ya karena kalau kita mengatakan gara-gara HP gara-gara HP seolah-olah kita tuh gak punya kendali gitu ya terhadap si HP itu gitu ya apa namanya nanti kalau perlu diskusi tentang hal ini bisa kita lanjutkan ya nah lalu kemudian saya ingin maju tadi ya jadi sebenarnya setiap manusia termasuk remaja itu punya tiga kebutuhan dasar ya jadi kalau untuk hidup fisik kita butuh makan minum oksigen Mbak Eva ya kalau salah satu di antara ketiganya gak ada kita akan mati ya nyawa kita akan melayang kalau secara psikologis kita juga butuh tiga hal yang kalau ini tidak terpenuhi kita tidak akan bahagia dan kita tidak akan tampil sebagai the best version of our self gitu ya jadi anak kita akan menderita kita juga akan menderita kalau salah satu dari tiga terpenuhan ini ketiga kebutuhan ini tidak terpenuhi dan karena dia merupakan kebutuhan dasar maka dia akan selalu mencari siapa yang memenuhi kebutuhan ini nah jadi hati-hati yang tadi oh ini gara-gara HP gara-gara HP kalau penelitian saya menunjukkan bahwa HP itu memenuhi tiga kebutuhan ini gitu ya jadi gimana dia main HP main game baru naik satu tingkat you are great gitu ya dapet bintang aku berharga gitu ya lalu aku bisa lalu aku tidak terpaksa ah males ah main game ini ganti game lain gitu ya punya kendali kalau dia keluar dari kamar kritikan yang dia terima ya ih itu gigi menikunin kamu tidur aja mager aja remaja salah aja salah aja yaudah anaknya mending main HP dibanding ngobrol sama orang tuanya gitu ya nah jadi ini tiga kebutuhan remaja yang pertama adalah aku berharga nanti saya akan tunjukkan ada beberapa pasir penelitian yang menunjukkan jadi berharga ini penting banget bapak ibu ya jadi dan bagaimana ngeceknya jangan ngecek jangan nanya ke psikolog ya jangan nanya ke Mbak Eva jangan ke saya misalnya bu anak saya merasa berharga enggak ya jangan tanyanya ke anak ke bapak ibu ya abis acara ini tanya dek merasa dicintai enggak sama ibu tanya gitu ya jangan-jangan kita merasa sudah menumpahkan cinta kita pada anak anaknya enggak merasa gitu ya karena kalau dalam pengasuhan mah harus dirasain oleh anak enggak boleh kitab GR sendiri gitu ya gitu ya jadi anak ini berharga ya pola asuhnya nanti cinta dan penelakan kita enggak akan bicara tentang itu disini lalu kebutuhan aku bisa jadi bayangin kalau bapak ibu ngajarin anak SD gitu ya sini belajar matematika sama ibu masa sih kamu aja segini aja enggak bisa ya berarti kebutuhan aku bisanya enggak terpenuhi enggak maulah dia belajar lagi sama bapak ibu gitu ya karena anak itu akan mencari aku bisa gitu ya lalu yang ketiga adalah ini khas remaja aku tidak terpaksa anak remaja itu enggak mau dipaksa-paksa ya kalau dia dipaksa dia malah enggak mau gitu ya nah sekarang kita akan lanjut ke bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini kebutuhan pertama ini terkait dengan connection kebutuhan kedua terkait dengan correction gitu ya kita tidak akan baca yang ketiga dulu ya nah yang pertama adalah connection bapak ibu sebenarnya anak kita tuh enggak membutuhkan kita 24 jam loh ya enggak selalu membutuhkan kita jadi kalau anak kita apa tidak butuh kita tuh memang memang demikian lah gitu ya tetapi anak kita itu sangat membutuhkan kita dalam situasi strangers strangers and dangers ya kapan situasi stranger and dangers itu kalau fisik itu pada saat dia lapar haus sakit ya kalau psikologis pada saat dia mengalami kegagalan kesedihan ketakutan jadi untuk ibu-ibu yang tidak saya sebenarnya enggak setuju ya dengan istilah full time mother part time mother gitu ya baik ibu-ibu yang bekerja di rumah maupun ibu-ibu yang bekerja di luar rumah ketika kita meninggalkan anak kita jangan merasa bersalah ya karena memang anak kita enggak butuh kita 24 jam tetapi pada saat anak kita berada dalam strangers dan dangerous situation itulah saat kita harus berada di samping anak kita gitu ya pada saat sakit misalnya ya Alhamdulillah ya kalau di kita di negara kita ini peran ibu sebagai pengasuh anak itu masih dominan ya sehingga kalau kita misalnya aduh sorry ini rapat penting banget tapi aku enggak bisa anakku sakit itu kita dimaklumi ya gitu kita harus bersyukur gitu ya jadi kalau anak kita lagi butuh kita itu tuh kita harus usahakan banget ada ya dan kalau pada saat remaja mungkin mereka pada saat lapar haus jarang ya mereka bisa go food sendiri ya sakit juga mereka enggak perlu dipeluk lagi seperti anak kecil tapi yang penting ini adalah pada saat mereka mengalami stranger dan danger situation yang sifatnya psikologis ya kegagalan kesedihan ya ini adalah salah satu hasil pada saat saya workshop dengan mahasiswa ya ini mahasiswa jadi saya tanya pada saat apa sih kalian sebol sama diri sendiri pada saat kalian sedang merasa rapuh benci diri sendiri dan itu adalah dalam situasi danger ini ya jadi kalau kita lihat saat melakukan kesalahan pada saat melakukan kesalahan anak itu sedang dalam situasi sebol sama dirinya sendiri ya apalagi remaja remaja itu tahu loh ya pada saat dia melakukan pada saat dia aturannya main HP 5 jam lalu dia main HP 10 jam dia itu tahu dia melakukan kesalahan dia itu sedang merasa terancam lalu oleh kita dimarah-marahin padahal pada saat itu dia lagi butuh kita banget butuh kita buat apa tadi buat rem misalnya ya nanti di akhir kita akan bicara tentang itu ya jadi atau misalnya sekarang nih tiga hari lagi pengumuman SNMPTN ya hati-hati bapak ibu ya kalau anak kita tidak keterima di jurusan yang dia sukai pada saat itu dia lagi butuh kita banget ya jangan kemudian keluar kata-kata makanya kamu sih gak sungguh-sungguh makanya jangan main HP terus kalaupun itu faktanya benar simpan dalam hati jangan sampai keluar kasian ya anak kita lagi butuh banget kita saat gagal gagal dalam ujian ya apalagi kalau dalam kultur Indonesia ya membahagiakan orang tua itu tuh misi banget buat anak ya anak-anak SMP itu bahasanya udah gitu membahagiakan orang tua ya jadi apa pada saat anak-anak merasa apa namanya gagal gitu ya terpuruk gitu ya gak bisa lagi ditinggalin temennya dan sebagainya tuh jangan justru kita malah apa mengkritisi mereka gitu ya karena ketika kita mengkritisi anak mereka gak akan membenci kita gak ada jadi kalau saya misalnya dengan klien-klien dewasa ya yang punya pengalaman tidak menyenangkan dengan orang tuanya mereka tuh gak pernah membenci orang tuanya mereka marah tapi marahnya itu karena pengen dipeluk kalau bahasa saya ya jadi bukan marah yang aku benci sama ibu sana pergi sana jangan dekat-dekat aku lagi bukan aku benci sama ibu aku pengen dipeluk sama ibu sini ibu peluk aku jadi marah kenapa ibu gak peluk aku marah kenapa ibu gak sayang sama aku marah kenapa ayah gak bangga sama aku jadi kalau kita mengkritisi mereka mereka tuh tidak akan membenci kita tapi mereka membenci dirinya sendiri gitu ya dan itu adalah akar dari problem kesehatan mental nah jadi kalau apa namanya koneksinya sudah terbangun tadi maka gampang buat kita mengoreksi gampang banget lah ibu-ibu kalau ngajarin anak kita untuk hal-hal yang baik karena mereka sebenarnya udah tahu kalau kita kalau kita tanya apalagi anak-anak sekarang misalnya sekolah di sekolah islam yang bagus mereka udah tahu hadis-hadisnya lebih tahu dari kita gitu ya tapi yang mereka butuhkan bukan itu bukan dikasih tahu dikasih tahu mah udah banyak ya tapi yang mereka butuhkan adalah gimana saya tahu bahwa saya gak boleh main hp terus tapi saat saya gak bisa berhenti saya harus gimana bu gitu saya tahu bahwa saya harus disiplin ngerjain tugas tapi pada saat saya males itu saya harus gimana bu gitu itu yang yang dibantuin nah ini masih ya tadi kita bicara tentang bagaimana mencintai anak ya mengapa anak remaja itu merasa tidak dicintai ya ini kalau dari hasil penelitian saya ya jadi emang orang tua gak bisa cinta ya kita harus mengakui ada ya orang walaupun ini sedikit ya orang tua-orang tua yang memang susah untuk menumbuhkan rasa cinta gitu ya biasanya ini adalah orang tua-orang tua yang mengalami pengalaman psikologis yang cukup ekstrim ya di masa lalunya ya dan misalnya kehilangan orang yang dicintai jadi dia sengaja gak bangun koneksi sama anak karena takut nanti kalau ayah minjem lagi ya nah misalnya takut bu nanti gimana kalau anak saya meninggal nanti saya kuat gak gitu ya ada gitu ya apa ibu-ibu yang mendapatkan ujian pengalaman ekstrim psikologis di masa lalu yang kedua ini yang banyak cinta tapi gak bisa gitu ya saya tuh sayang bu tapi saya mah gak bisa meluk anak saya tuh sayang tapi saya mah ih aneh banget ngomong ibu cinta ibu sayang sama kamu gitu ya cinta tapi gak bisa nah kalau kayak gini kalau yang tadi yang orang tua tidak cinta itu kita bantunya kami psikolog bantunya dengan terapi ya misalnya psikoterapi kalau cinta tapi tak bisa mah nanti ikut me and my teen gitu ya itu bisa dipelajari gitu ya dan yang ketiga dan yang ketiga adalah cinta tapi maksa gitu ya jadi ibu te sayang sama kamu makanya kamu harus masuk jurusan ini karena kalau masuk jurusan ini kamu pasti sukses kalau yang lain kamu gak sukses cinta itu tapi maksa gitu ya kamu te pokoknya harus masuk ke pesantren karena nanti kamu biar selamat di akhirat padahal anaknya bukan punya problem-problem yang kalau dia di lingkungan itu dia akan menderita gitu misalnya itu cinta tapi maksa ya nah saya senang sekali dengan perumpamaan yang sederhana banget gini ya kalau bapak ibu nyebrang jalan ya pegang anak kecil lalu jalannya itu lagi rame banget kita pasti pegang anak kecilnya tuh keras banget ya sampai kadang-kadang menyakiti anak gitu bubuk sakit bubuk sakit kenapa kita melakukan itu karena kita takut anak kita lepas dari kita dan ketabrak mobil itu ya cinta tapi maksa itu kayak gitu ya kita tuh cemas anak kita akan gagal akan tidak berhasil akan misalnya dibully sama orang lain maka kita mengekspresikan cinta itu dengan maksa contohnya yang paling sederhana aja kalau anak remaja kita membobol password anak ya kita misalnya anak lagi mandi kita lihat gitu ya itu lalu anaknya tahu marah ya lalu dia di password kita cari IT ngebobol password ya itu cinta tapi maksa kenapa karena itu cinta ya saya sering dengar dan saya juga merasakan sendiri saya pengen tahu obrolan dia sama teman-teman saya takut dia misalnya dibully atau direjek atau dimana gitu ya jadi sebenarnya cinta tapi gak kerasa sama anaknya karena yang kerasa sama anaknya adalah ibu te apa sih gitu ya gitu ya nah jadi kalau kita mau mengekspresikan cinta pada anak ya dan instingnya orang tua itu mencintai anak ya maka kita harus lakukan tiga hal ini ya yang pertama adalah reflective thinking ya jadi kita sebagai orang tua karena kita punya insting untuk melindungi Mbak Eva maka kita insting melindungi itu membuat kita kayak langsung gitu ya bertindak gitu ya nah itu harus kita sadari dan harus kita tahan kita mundur dulu dan kita berefleksi gitu ya contohnya ya contohnya misalnya gini anak kita datang dari sekolah lalu sedih kenapa deh ya tadi aku apa gak diajakin main sama temen aku ya yang terjadi pada kita adalah insting kita sebagai orang tua ingin melindungi anak kita tuh gak tahan melihat anak sedih kita tuh gak tahan melihat anak gagal kita tuh gak tahan melihat anak dalam kondisi yang tidak happy gitu ya maka ketidaktahanan kita itu muncul dalam perilaku impulsif perilaku otomatik keluar kata-kata gitu ya nah kata-katanya itu entah bisa menyalahkan anak yang misalnya gini ya pasti kamu punya salah kali gak mungkin kan temen kamu juga ujung-ujung gak ngajak kamu kalau kamunya baik-baik aja nah tadi bayangkan anak kita lagi berada dalam danger situation lalu kita memperburu gitu ya makanya dan dan otomatik thinking itu ada pada semuanya saya psikolog remaja 19 tahun tapi ketika menjadi ibu mah otomatik thinking itu ada gitu ya ada keluar gitu ya nah yang membedakan kita itu adalah apakah kita sadar dan lalu kita mundur gitu ya mau ngomong tahan tahan ya anak-anak kita datang ngasih rapotnya astagfirullah ini gitu ya kita langsung pengen ngomong kamu main hp terus sih sebenarnya kan kita mau ngomong gitu karena kita gak tahan anak kita nih gagal gitu kan ya gitu ya tahan gitu ya lalu kemudian yang kedua adalah ngobrol tadi ya sudah saya sering keluarkan ya di depannya ngobrol deh kenapa ini kenapa itu ya dan ketika ngobrol itu dengarkan ya jadi yang terjadi sejauh ini adalah kadang-kadang orang tua membuka persangkapan itu cuman sebagai alat untuk kemudian nanti pop-pop-pop-pop-pop gitu ya jadi cuman basah-basi aja gitu ya nah kalau ini enggak ngobrol yang yang tulus kayak kita ngobrol sama temen kayak kita pengen tahu ya jadi apa yang udah ada di kepala kita ini gara-gara ini sih gara-gara hp sih gara-gara temen sih gara-gara ini sih itu tuh kendalikan dulu kendalikan dulu di fase reflective thinking jadi ketika kita ngobrol itu benar-benar kita sudah beneran mau mendengarkan dia gitu ya makanya ini saya pengalaman banget ya waktu saya punya anak remaja pertama kali Mbak Eva ya anak saya lagi di kamar misalnya saya masuk Kak kenapa ini-ini gini terus dia jawab apa ya jawabnya ya aduh gak bisa keluar kamar dulu gitu ya mikir dulu gitu ya awkward tapi gak apa-apa gitu ya tapi yang tadi saya bilang jangan mudah menyerah awkward sih tapi keluar dulu terus mikir dulu oh ya ya oke gini masuk lagi gitu ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ya jadi kalau karena kalau dari hasil penelitian saya menunjukkan bahwa orang tua itu hesitate gitu ya enggan untuk ngobrol dengan orang tua karena nanti gimana kalau dia jawab ini terus nanti saya gimana gitu ya kalau ini gak apa-apa kalau gak tahu diam aja dulu gitu ya gak harus ngobrol itu tak-tok-tak-tak-tak-tak-tak-tak enggak gitu ya natural aja tadi kita sendiri sebagai ibu dari anak lemaja lagi belajar ya kita sendiri harus memberi ruang buat kita untuk belajar ya misalnya oh gitu ya oh gimana ya cara ngejawabnya keluar dulu gitu ya tapi nanti balik lagi ya itu yang tadi saya bilang never give up ya kayak misalnya apa banyak orang tua yang bu saya te males bu karena nantinya jadi berantem nah ini sayang ya karena nantinya jadi berantem ini jadi memutus komunikasi gitu ya oke lalu kemudian selanjutnya adalah nah ini ya saya ini ingin sedikit menunjukkan ini adalah istilahnya love language ya kalau anak-anak zaman now itu bahasanya love language ya jadi kita tadi jangan GR ya jangan bilang saya te bu udah banyak sekali ya saya dengar dari orang tua kurang apa lagi gitu ya dan kalau saya dengarkan dari orang tua benar memang orang tua sudah menumpahkan cinta cuman love language nya beda sama anak gitu ya jadi gak nyambung gitu ya sama lah kalau kita dengan pasangan juga ya kita pengennya dikasih coklat dikasih bunga gitu ya pasangan kita beliinnya rice cooker misalnya gitu ya si suami kita menganggap itu tanda cinta kita enggak gitu ya sama dengan anak kita juga ya jadi ini adalah misalnya salah satu hasil penelitian dan di Indonesia saya sudah melakukan dan sedang ditulis ya hasilnya ya ini adalah dari 12 negara bertanya pada remaja kamu merasa dicintai sama orang tua kamu kalau orang tua kamu itu ngapain gitu ya nih lihat jawabannya ya talk with me listen to me ya show physical affection ya memberi uang gitu ya membolehkan saya lalu kemudian nih encourage peer relationship ternyata ketika misalnya anak-anak kita mau main sama temannya lalu kita boleh hit itu tuh ternyata dipersepsikan oleh anak bahwa orang tua saya mencintai saya gitu ya lihat ya ini adalah contoh dari mereka nah saya spoiler misalnya ya hasil dari yang penelitian di Indonesia itu yang pertama adalah physical touch ya jadi kalau remaja-remaja di Indonesia ternyata dicium dipeluk masih pengen bapak ibu yang punya anak-anak SMP SMA ya minimal nah sekarang sih kalau dulu masih ada ya izin pergi ke sekolah kita bisa cium tangan cium nah kalau sekarang gak apa-apa ya meskipun mereka di kamar terus masuk ke kamarnya cium keningnya ya doain gitu ya peluk sesekali mereka masih butuh kalau dari hasil penelitian saya tuh mereka masih pengen gitu ya lalu kemudian yang kedua jangan disuruh-suruh terus gitu ya ini biasa ya nah kalau kita kan ya deh tolong ambil HP deh aduh ibu haus ambil minum gitu ya nah kalau remaja mah dia udah gak mau disuruh-suruh kayak gitu gitu ya itu ya tanda cinta ya mereka ya gitu ya jadi nah apa yang harus bapak ibu lakukan setiap orang itu kan unik setiap orang tua juga unik makanya tadi sehabis acara ini tanya kepada anak-anak kita deh kamu ngerasa kamu ngerasa ibu apa ibu sayangnya sama kamu gitu ya kamu ngerasa paling seneng waktu ibu apa gitu pertanyaan yang sederhananya ya kalau dari waktu pengalaman dengan me and my team batch satu orang tua tuh banyak yang iya bu saya pengen nanya tapi nanyanya gimana gitu ya nih saya kasih tau ya tanya gini ya kamu merasa paling disayang ibu waktu ibu kamu waktu kapan ya kita akan mendapatkan jawaban yang kadang-kadang di luar dugaan kita gitu ya atau hal-hal segena kamu paling seneng waktu sama keluarga waktu kapan ya saya pernah nanya itu pada anak saya saya pikir waktu kita liburan ke luar negeri gitu ya karena buat saya itu istimewa banget bukan ternyata jawabannya waktu itu Alex saya bilang waktu kita beli nasi goreng di lembang itu loh bu waktu kita nyasar terus bensinnya habis terus kita kelaparan minum makan nasi goreng di pinggir jalan gitu ya nah gitu jadi kalau saya ingin men-encourage bapak ibu bisa menjadi praktis makes better untuk menjadi orang tua dari anak remaja tanya ke ahlinya ahlinya siapa anak kita gitu ya kalau nanya ke saya kalau nanya ke mbak Eva meskipun kita udah psikolog belasan tahun udah gak tahu gitu ya gitu ya karena itu mau momennya personal dengan anak kita ya gitu ya lalu kemudian nah ini ya jadi ini ya mencintai gak harus makanya kalau saya sih boleh ikutan seminar-seminar ya tapi jangan terlalu banyak ya dengan berbagai macam nanti bingung sendiri gitu ya jadi yang perlu diperbanyak itu mengamalkannya ya jadi ini kalau dari penelitian saya tadi ya yang pertama anak remaja kita masih perlu sentuhan visi ya apalagi di zaman pandemik ini ya bapak ibu kalau pengalaman saya ya kadang-kadang kita lupa sentuhan fisik ini ya kontak mata ya banyak yang lupa berkontak mata dengan anaknya dua tahun ini kenapa? karena merasa kita kan sekeluarga bareng-bareng dua tahun ini fisiknya bareng tapi psikologisnya gitu ya dan fisiknya bareng juga tanda-tanya besar karena kan di kamar masing-masing ya gitu ya jadi jangan jangan lupa ya saya ingin mengatakan ini harus ada momen keluarga bareng ya sederhana aja sholat bareng makan bareng satu kali aja ya tapi satu kali itu setengah jam itu kalau kita gak sadar banget gak ada tuh hilang gitu ya sentuhan fisik ya kontak mata masa sih kalau duduk di meja makan bareng mak itu gak kontak mata gitu ya nah sentuhan fisik ya mendengarkan yang terucap dan tak terucap tadi saya bilang ya seorang ibu kita rempong banget gak bisa selalu ketika anak ngomong itu denger mungkin kita sambil ngegoreng mungkin kita sambil ini sambil itu tapi harus ini harus masuk ke kesadaran kita sehingga pada momen-momen tertentu tadi pada saat anak danger and stranger situation kita ada gitu ya lihat dia ya pandang dia gitu ya apa namanya indera kita apa aktifkan gitu ya untuk mendengar gitu ya ini apa namanya kalau suara hati lemaja tuh hal-hal sederhana seperti ini pak ah percuma aku mah ngobrol sama ibu dah ibu mah gak pernah apa kalau ngomong sama aku tuh udah main sambil main hp terus gitu ya anak tuh merasa invisible gitu ya gak kelihatan gitu ya dan yang terakhir ini mengapresiasi bukan sekedar memuji ya jadi apa mengapresiasi ini memang PR ya Mbak Eva ya untuk di kultur kita ya gitu ya saya pernah sebentar di luar dan saya bisa melihat betul bahwa oh iya ya kalau orang tua di luar tuh memang di barat ya itu memuji tuh terbiasa banget ya gitu ya kalau kita tuh memuji udah memang jarang memujinya juga kayak basah-basi gitu ya iya anak soleh gitu ya iya anak hebat gitu ya tapi anak tuh sebenarnya gak tahu dia teh yang namanya soleh teh namun sih yang namanya hebat teh apa sih gitu ya kita gak terbiasa mengapresiasi perilaku anak kita ya gitu jadi anak tuh kadang-kadang misalnya datang nilainya bagus ih keren anak mama begitu dia nilainya gak bagus berarti saya gak keren ya gitu ya jadi kita terbiasanya kayak gitu gitu ya padahal kalau kita kasih pujian yang lebih detil maka apa namanya itu anak bisa tahu gitu ya nah kalau di program Mian Maitin kita latihan tuh mau nyampaikan pujian juga latihan Mbak Eva ya latihan seminggu lalu minggu depannya kita bahas gitu ya nah ini ya mendengarkan kata yang tak terucap ini ya jadi anak-anak kita kadang-kadang sering ya orang tua remaja tuh bilang iya bu saya tuh pengen banget ngobrol sama anak saya tapi udah gitu jawabnya T gitu ya biasa aja gak tahu biasa aja gitu ya nah yang perlu kita perhatikan adalah ini ya kalau bahasa non-verbalnya pilihan kata intensitas ya jadi kalau anak kita udah sering banget bilang aku tuh males sekolah aku tuh kesel sekolah aku tuh males sekolah sering hati-hati ya itu berarti dia di situ gitu ya aku tuh malu aku udah aku mah jelek udah aku mah jelek udah aku mah jelek nah ya itu intensitas ya durasi frekuensi gitu ya itu kita berarti harus gali jangan cuman aku tuh jelek ih kamu masuk kamu ngaca segitu cantiknya memang fisiknya cantik tapi kan kalau kita bicara tentang apa yang dirasakan oleh anak gitu ya lalu bahasa tubuh misalnya biasa aja tapi ini gitu ya ketika dia bicara tentang suatu hal misalnya itu dia berkaca-kaca atau suaranya terbata-bata gitu ya jadi misalnya kenapa kamu kok udah gak pernah main lagi sama si ex temen kamu ya biasa aja sih dia mah udah punya temen yang lain tapi kelihatan pengen nangis banget oh berarti itu something ya kita gali lalu menyamakan frekuensi nah ini penting banget ya jadi kalau kita lagi misalnya gini bu liat bu liat aku udah level 10 hp aja kamu mah bangga kayak gitu apain nilai aja jelek itu tuh gak nyambung frekuensinya anaknya lagi cerita bahwa dia bangga dia keren gitu ya lalu kita tepatahkan ya jadi kita harus belajar menyamakan frekuensi jadi kalau kita mau ih naun sih gitu aja bangga gitu ya tahan dulu dalam hati gitu ya jadi bahkan halo mbak Eva iya mbak iya mbak lanjut agak putus ya tadi ya enggak enggak masih clean masih clean masih clean tadi soalnya mbak Eva nya nge-freeze nah bahkan ada satu peneliti psikologi positif ya di Amerika dia mendefinisikan cinta itu sebagai namanya positivity resonance ya jadi pada saat kita nyambung gitu ya anak kita seneng kita menanggapinya dengan juga senang itu nyambung frekuensinya ya gitu ya dan ini adalah penelitiannya ya jadi saya ini adalah penelitian yang beliau presentasikan waktu di Australia kemudian saya hadir di sana kalau menurut saya ini romantis banget gitu ya jadi dia melakukan penelitian memang pada pasangan ya tetapi ini juga berlaku pada bukan hanya pasangan suami istri gitu ya jadi kalau anak kita bicara dia seneng sesuatu lalu kita tanggapi dengan rasa seneng kita kalau kita ukur ya denyut jantung kita maka denyut jantung kita tuh bergerak dengan ritmu yang sama gitu ya kalau buat saya sih ini aduh romantis banget gitu ya itu ya cinta tuh gitu ya jadi dia bilang happy heart beat as one gitu ya jadi hati-hati ya jadi kalau anak kita lagi seneng bayangin ya lagi seneng tetapi untuk sesuatu yang tidak kita sukai lalu kita patahkan tidaknya ya jangan kaget kalau kemudian anak tutup mulut ya misalnya dia bilang bu aku ditembak sama dia ih kecil-kecil udah pacaran nah ini nih yang kedua ini hewet gitu ya yakin dia gak akan cerita lagi sama gitu ya apa atau misalnya tadi ya misalnya dia minta izin untuk bioskop misalnya ya pulang-pulang dia cerita bu gila bu filmnya rame banget gini-gini gini-gini lalu kita bilang ini jam berapa kamu tadi katanya mau pulang jam 2 sekarang udah jam 5 gak nyambung juga gitu ya jadi ketika anak punya frekuensi tertentu terutama ketika dia menyampaikan happy kita tanggapin dengan happy ya kalau diukur denyut jantung kita kita bergerak bersamaan ya dan itulah cinta gitu ya nyambung nanti ngingetin bahwa dia apa sih itu mah gak penting karena itu mah nanti itu correction connectionnya dulu gitu ya karena sekeren apapun aturan yang mau kita berikan atau nasehat atau nilai kehidupan yang mau kita berikan kalau gak terjalin dulu apa frekuensinya gak akan ada gitu ya nah ini ya contohnya tips and trick mendengarkan remaja ini nih respon spontan nih mungkin nih ya ibu-ibu yang close camp ini senyum-senyum nih ya gitu ya karena saya juga nih ya kayak gini nih kadang-kadang ya gitu ya otomatis nih kita bilang ya jadi misalnya oh ini susah masa gitu aja gak bisa sih gitu ya atau kita menjadi filsuf gitu ya jadi misalnya iya nih bu aku malus banget soalnya gurunya nyebelin gitu ya terus kita bilang di dalam kehidupan ini gitu ya kamu tidak hanya akan menghadapi hal yang menyenangkan gitu ya tapi kamu juga tidak menyenangkan ya itu menjadi filsuf gitu ya lalu kemudian mempertanyakan kenapa sih gitu ya emang kenapa sih dengan intonasi yang menginterogasi gitu ya atau menyalahkan gitu ya nah ini nih yang sering juga Mbak Eva membandingkan gitu ya apalagi membandingkannya dengan diri kita ih kamu memang menengbaru aja gitu dulu ayah tuh ya buat sekolah tuh ayah tuh harus jalan 4 kilo ke sekolah kamu mah udah diantar sama supir enak gitu ya saya setiap kali bertemu dengan remaja yang diginiin sama orang tuanya gak pernah ya ada yang merasakan itu sebagai motivasi yang positif padahal kalau orang tuanya kan niatnya memotivasi ya Mbak Eva ya gitu ya siatnya maksudnya memotivasi Bu gitu ya tetapi yang dirasakan anakmu bukan memotivasi yang dirasakan anakmu adalah judgment bahwa ih kamu mah lebay ih kamu mah cengeng ih kamu mah gak fight jadi makanya kalau ayah orang tua ayahnya ibunya itu niatnya memotivasi gitu ya yang kerasa sama anak malah sembel gitu ya udah aku mah bukan ayah udah aku mah bukan ibu gitu ya itu adalah biasanya jawaban saja ya dan juga nasihat ya jadi ketika kita mendengarkan itu kita benar-benar makanya kalau kita mendengarkan sama anak sebenarnya kita gak pernah akan tahu kalimat kita selanjutnya itu apa kita ya kita tuh gak akan pernah tahu jadi memang karena kita gak tahu apa yang akan disampaikan oleh anak kan gitu ya jadi kita memang kalau oke tampaknya terputus nih kelempar mbak iya udah masuk lagi mbak udah masuk lagi belum lanjutkan lagi ya oke oke saya cari dulu nih mbak Fitri dimananya oke silahkan mbak tadi sampai nah ini dia oke nah ini ya jadi tadi ya jadi dan ini bisa dilatih ini bisa dilatih practice makes perfect ini bisa dilatih jadi jangan selainnya belum muncul mbak oke kayaknya jaringan mbak Fitri kurang stabil nih ya mbak oke kita tunggu sebentar ya nah masuk lagi kayaknya jaringannya kurang stabil ya mbak Fitri ya iya nih biasa biasa strugglingnya kalau online kan begini gak apa-apa dinikmati ya udah muncul iya betul 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 sudah ya oke nah sama nih ya kalau kita dengan ngobrol dengan remaja juga gini ya ada awkward awkward ada gak nyambung gak nyambungnya gak apa-apa gitu ya tapi jangan jangan menyerah ya jangan baperan udah males ah gitu ya jangan terus aja lagi ya nah jadi ini ya yang dan saya ingin menekankan bahwa ini adalah skill ini bisa dilatih ya jadi jaringannya putus lagi nih mbak Fitri mungkin bisa off cam dulu sementara enggak ya kita tunggu ya kita tunggu sebentar mohon tunggu sebentar ibu dan bapak boleh sambil menunggu silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat jangan lupa juga untuk follow instagram atensi anak remaja ya kita sambil menunggu narasumbernya oke silahkan menuliskan pertanyaan kalau ibu bapak ada pertanyaan di kolom chat atau boleh sambil atik handphone silahkan untuk follow instagram atensi anak remaja karena seminarnya terutama tema anak remaja itu selalu rutin diadakan setiap bulan dan waktunya enggak menentu jadi silahkan update tema dan waktunya di instagram atensi anak remaja ya sambil kita menunggu narasumber curing kembali nah ini dia mbak fitri mungkin ini ya ah jaringannya kurang bagus ya silahkan mbak monggo saya coba ini ya saya coba barusan ganti koneksi oke siap tapi ini juga ya ini simulasi juga ini kalau ngobrol sama remaja juga gini nih gitu ya jadi oh ini enggak enggak nyambung nih dengan cara ini kita cari cara lain betul sudah muncul mbak sudah muncul nah ini ya oke sebentar saya tampaknya salah nah ini dia oke ya jadi tadi saya ingin menekankan kembali bahwa ini bisa dipelajari ya jadi misalnya tapi dulu saya orang orang tua saya kayak gitu mbak sama saya bisa dipelajari ya bisa dipelajari ya jadi dan ini apa namanya salah satu kelebihan manusia itu adalah bahwa dia bisa belajar ya bisa belajar manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif ya di seluruh muka bumi ini ya nah ini saya ingin menunjukkan tadi tentang memuji ya ini adalah satu penelitian 2018 di Cina jadi di Cina itu adalah banyak sekali fenomena bunuh diri pada remaja ya lalu kemudian salah satu hasil penelitiannya ya disini saya merahkan ya saya kuningkan ternyata remaja yang paling tinggi resikonya untuk suicide ya itu adalah mereka yang orang tuanya jarang atau tidak pernah berkata bahwa mereka bangga pada si anak ya jarang atau tidak pernah mengatakan mereka did a good job ya artinya tidak pernah dipuji gitu ya dan jarang atau tidak pernah membantu mereka dengan PR gitu ya jadi otomatis kita adalah kita suka mengkritik yang jelek kalau yang bagus ya biasa aja gitu ya emang seharusnya gitu gitu ya kalau anak kan nyimpen anduk di gantungan marah dede udah ribuan kali ibu bilang handuk jemrengin ketika anak jemrengin anduk kita gak menguji gitu ya kita lupa gitu ya bilang bahwa nah good deh hebat apa namanya anduknya di jemrengin ke ibu kita suka lupa itu ya jadi kalau kata gotman kita minimal lima kali menguji dalam satu hari gitu ya oh gak usah lima hari lah kita sekali aja deh sehari ya coba kita inget-inget ya gitu ya nah gimana bu kalau saya udah terlanjur ya terlanjur tuh tadi saya terlanjur kritik yang keluar ya saya terlanjur bilang kamu jangan enak aja ya main hp hp itu kan punya ibu gitu ya ibu bisa ambil hp kamu kapan aja itu menyakiti anak gitu ya kalau kamu gak mau ikut aturan ibu si anak keluar dari rumah ini itu menyakiti anak ya gimana kalau udah kepalang kita bilang gitu ya ingat bahwa tadi ya salah satu hal yang menjadi karunia terbaik untuk kita manusia itu adalah kita bisa belajar ya kalau kita sudah mengucapkan kata-kata yang apa tidak baik gitu ya pada anak ya maka kita bisa meminta maaf pada anak gitu ya anak memeleleh kita minta maaf juga ya pengalaman saya dengan klien-klien yang punya permasalahan dengan orang tuanya di usia dan sudah dewasa ya mereka tuh sering loh saya tuh pengen ibu saya minta maaf misalnya gitu ya ayah saya minta maaf gitu ya dan saya pengen bilang bahwa karena kita ini adalah dua individu yang berbeda maka memang selalu kita tidak akan pernah 100% sempurna di mata anak ya kita niatnya baik aja tuh anak bisa punya perspektif yang berbeda jadi minta maaf gak apa-apa ya sebentar lagi nih Ramadan sebentar lagi Dulfitri ya pada saat bermaaf-maafan tuh jangan cuman kita duduk di kursi anak yang bersimpul pada kita gitu ya seolah-olah anak yang harus minta maaf sama orang tua jangan jadikan momen itu kita juga minta maaf sama anak ya ibu juga minta maaf ya de gitu ya minta maaf ya lalu kemudian tadi ya mendewasa bersama remaja jangan baperan ya jangan baperan ah kayaknya anak saya mah udah gak butuh saya lagi bu ah saya mah kayaknya udah dijadiin pembantu sama anak jangan baperan ya anak kita tuh lagi belajar untuk empati ya anak kita belajar untuk menghargai memang memang si anak remaja ini tuh belum bisa berempati ya kayak misalnya misalnya gini kita apa abis buku puasa misalnya ya puasa lalu kita siapin makanan kesukaan anak kita sampai kita te masak 4 jam gitu ya masak bronis misalnya ya tapi begitu begitu buka puasa anak kita te bilang enggak bu aku mah udah gojek soalnya aku pengen ramen misalnya itu kan kita sakit hati banget ya gitu ya jangan baper bilang aja dek ibu tak ini masak ini 4 jam loh buat adede gitu ya misalnya kak ini 4 jam loh buat kakak gitu ya biar anak juga tahu dan anak tuh enggak akan tahu kita masak 4 jam kalau kita enggak kasih tahu dari situ kita juga belajar untuk dia berempati gitu ya ini pengalaman saya ya beliin baju atau kerudung atau apa gitu ya anaknya sih iya-iya pada saat kita karena kan dia enggak enak juga mengecewakan orang tuanya ya misalnya ih kok ini bagus ini keren banget ini bagus padahal itu bagus selera kita ya gitu ya terus anaknya iya-iya enggak enak gitu ya iya bu iya bu terus enggak pernah dipakai seumur hidup kita sakit hati loh enggak pernah gitu kita sakit kalau misalnya kita mau baper kita bisa marah percuma ibu enggak udah kalau gitu ibu enggak akan beliin kamu lagi baju seumur hidup bisa gitu kita marah ya tapi itu ya kita jangan baper oh mungkin justru kita ambil refleksi oh mungkin kemarin teh diabati bilang iya-iya teh sebenarnya mah enggak suka gitu ya jadi lain kali kita bilang yaudah kakak mana yang suka gitu ya lalu kemudian yang terakhir belajar mencintai anak dan mencintai diri tanpa syarat nah itu adalah bagian yang connectionnya nih Mbak Eva ya kita baru mau masuk ke connection gitu ya nah saya mungkin habiskan dulu ini tadi saya beberapa udah melihat di chat ya Mbak Eva tapi hilang di chat saya karena tadi jadi di saling Mbak Eva ya nah oke nah tadi kalau kita sudah terbangun connectionnya jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya problem anaknya membantah terus susah dikasih aturan marah terus itu berarti jangan langsung ke correctionnya ya kita bangun connectionnya dulu berefleksi dulu oh iya ya saya pernah gak sih ada momen ha-ha-hihi sama anak-anak gitu ya ada momen relax gitu atau momen-momen saya berinteraksi dengan anak itu kalau saya nasehatin aja kalau saya marahin aja gitu ya coba direfleksikan dulu ya lalu setelah direfleksikan oh iya ya kurang buat ya kan cinta itu kata kerja katanya ya kita bisa membangun cinta dengan anak kalau kita bekerja keras sadari buat weekend adalah kita waktu family time yuk kita main ya makan di restoran kalau ini saya rasakan betul ya hp tumpuk di satu tempat ya karena kalau enggak ya kita temakan di restoran tapi dengan hp masing-masing gitu ya jadi kita harus sadar betul gitu memang membangun relasi ini tuh memang harus serius gitu ya jadi dan ini ya jadi jangan sampai misalnya ya kalau mama kan ini penting gitu ya oh mama juga pegang hp terus mama kan penting ya anak juga penting lah kata-kata dia mah gitu ya jadi no excuse gitu ya di meja makan enggak boleh pegang hp simpan ya ma kita jalan-jalan di mobil simpan hp-nya kita ngobrol setengah jam ini ya gitu ya lalu kemudian baru setelah kita anak itu bisa relax anak itu bisa aman dan nyaman dengan kita barulah kita masukin ya aturan ini ya dan ingat batasan dan aturan ini bukan untuk menghukum anak ya correction ini bukan untuk menghukum anak tetapi untuk memastikan bahwa anak itu bisa memenuhi itu ya karena kalau anak itu bisa ya itu tadi aku bisa dan ketika anak melihat orang tuanya bangga orang tuanya seneng itu tadi oh aku membahagiakan orang tuaku ya jangan salah ya remaja-remaja itu paling merasa menderita tuh kalau aku tuh udah ngecewain mama aku tuh bikin mama marah terus aku tuh bikin mama sedih terus gitu dari itu mereka membenci dirinya sendiri kenapa saya gak bisa membahagiakan orang tuaku gitu ya nah ini adalah jadi prinsip aturan itu adalah bahwa membuat anak eh aku bisa loh gitu ya oleh karena itu pada anak harus ini saya membuat akronim aturan gitu ya nah ini ya jadi yang pertama adalah kalau pada anak remaja harus ada alasan ya kamu apa namanya hp-nya ibu Sita alasannya apa gitu ya kemudian temani ya tadi ya jadi kalau ngasih aturan tuh jangan cuman ngasih aturan yang abstrak jangan main hp terus itu mah abstrak ya nanti anak bilang enggak aku enggak main hp terus aku mah cuman tiga jam menurut kita gila udah tiga jam gitu ya terus jelas deh ini ya deh ibu lihat ade kok main hp-nya tuh sembilan jam loh enggak berhenti-berhenti terus ini tadi ibu dapat WA dari bu guru katanya kamu ada 20 tugas yang udah dikumpulin ya itu adalah umpan balik ya nah gimana kalau kita bikin aturan hp-nya nah kemarin ini saya cerita kasus sendiri ya anak saya kelas 4 itu kemarin dia sambil nangis gitu bilang udah-udah belum ngumpulin tugas IPS terus apa namanya google classroomnya udah ditutup gitu ya udah gak bisa lagi masuk kenapa terus dia sambil berkaca-kaca keasikan nonton al-shad ahmad gitu ya karena dia lagi seneng sama youtube-nya se-asad ahmad oke kalau gitu berarti dede harus diatur lagi ya sama ibu hp-nya ya karena kemarin kita udah gak ngasih aturan karena dia udah bisa meregulasi sendiri ternyata berarti dede masih butuh aturan ya berarti kita kembali lagi ya ke aturan dede 4 jam main hp-nya dan kalau saya pakai family link ya jadi saya pakai kontrol apa family link nanti kalau ada yang membutuhkan saya punya videonya ya untuk men-settingnya gitu ya jadi si hp itu akan mati ketika sudah digunakan 4 jam gitu ya jadi anak-anak saya terbiasa untuk ngeliat gitu oh ini saya masih pengen nonton al-sat ahmad gitu ya berarti berapa lama lagi nih gitu ya jangan sampai nanti hp-nya mati pada saat dia pengen nonton apa gitu ya jadi itu ya umpan balik rencana yang jelas itu tadi harus ada rencana yang jelas jadi gak boleh aturan itu sesuai mood kita ya misalnya kalau kita lagi bete main hp terus sini disita sama ibu sini itu kalau kita lagi moodnya jelek tapi kalau kita lagi moodnya bagus yuk kita main hp bersama tanpa batas gitu ya gitu ya itu ya itu remaja tuh gak suka banget dan kalau yang terkait dengan hp ini mohon maaf saya contohnya hp ya mbak Eva karena memang lagi in banget gitu ya kalau ingat kalau pada remaja itu dia terluka banget kalau dibilang bahwa apa itu bukan punya dia gitu ya jadi memang harus diakadkan dari awal ya biasanya anak kelas 1 SMP itu kan udah butuh hp ini hp kamu gitu ya jadi hp kamu jadi jangan misalnya ini punya punya bunda bunda cuman pinjemin aja gitu ya gak boleh kayak gitu tapi konsepnya pinjemin itu apa gitu ya sehingga anak itu tahu betul gitu ya lalu kemudian tadi alasan harus jelas temani ya jadi kalau anak pada saat anak melanggar itu jangan langsung dihukum gitu ya tetapi ditanya dulu kenapa gak bisa ingat misi kita kan untuk membuat anak bisa ya misalnya kan kamu udah janji pulang sekolah itu jam 3 kenapa ini jam 5 dengerin makanya ya iya soalnya tadi kan aku teh ini terus temen aku teh maksa berarti kita harus membantu anak gimana caranya nanti ketika temennya maksa dia bisa asertif ngomong kita ya jadi kesalahan saya istilahnya sering bilang jangan biarkan anak berjuang sendirian gitu ya karena kan memenuhi aturan ini berat ya jangan biarkan anak kita berjuang sendirian ya lalu kemudian umpan balik kasih step by step nya ya misalnya kenapa ini teh sampai 30 tugas sebelum dikumpulin ya soalnya aku teh pusing bu kayaknya banyak banget aku teh jadi suka kelewat gini ya sekarang kita bikin list yuk kita lihat sekarang ini juga saya lakukan ya yuk kita lihat google classroomnya di 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 satu-satu gitu ya ini tugas ini kamu udah selesai belum kalau tugasnya itu di WA ada beberapa sekolah yang online learningnya pakai WA ya Mbak Eva ya yuk kita lihat di WA ini tugas ini udah belum temenin temenin sama kita step by step ya jangan cuman ya kamu tuh atur management dirinya harus bagus maun management diri teh gitu ya anaknya harus tahu gitu ya lalu kemudian aturan batasan dan harapan ya boleh orang tua tuh boleh punya value tertentu ya misalnya saya pernah ada teman saya yang apa meminta anak remajanya bercadar misalnya gak apa-apa itu kan value keluarga ya it's okay tetapi yang harus disampaikan adalah disampaikan ya harapannya apa value-nya apa jadi anak tuh jangan cuman tahu harus begini harus begitu tapi mengapanya gak tahu gitu ya lalu kemudian terprediksi ya ada konsistensi itu tadi ya jangan berdasarkan mood makanya kalau saya suka bilang bahwa kalau kita ngasih aturan sama anak itu sebenarnya kita ngasih aturan untuk diri sendiri ya jangan bikin aturan yang kita sendiri gak bisa memenuhinya misalnya ya main HP cuma boleh satu jam ya sehari kita bisa gak memonitor anak membantu anak cuma main HP satu jam gitu ya gak realistis misalnya nah makanya kalau misalnya saya ya gak apa-apa enam jam kemarin ini lagi pandemik gak apa-apa enam jam kenapa karena saya juga gak bisa kalau anak saya yang gak main HP kan berarti saya yang harus nemenin dia kan ya kalau untuk anak kecil saya nanya pada diri saya sendiri saya bisa gak nemenin dia jadi jangan sampai saya bilang kamu jangan main HP tapi terus kita gak ngasih gak membantu dia memberikan alternatif kegiatan ya mojolin kita pada anak gitu ya kita menuntut tanpa kita menemani ya dan terakhir ini ya neraca autoritirat jadi kita sebagai orang tua harus ajak bahwa leadership itu ada di kita ya jangan sampai anak kita jadi bos gitu ya tapi apa namanya caranya adalah tadi dengan membangun koneksi ya jadi kalau ibu sama bapak udah bilang bahwa gini ini ayah tuh surga itu ada di telapak kaki kalau kamu gak nurut ibu bisa menentukan surga neraka kamu kalau bapak ibu neraca otoritasnya dikatakan dengan demikian itu tanda koneksinya gak terbangun ya jadi bapak ibu harus sampai bilang aku tap power loh gitu ya tapi kalau anak respect sama kita tanpa kita harus bilang bahwa ini semua rumah rumah ibu loh kamu tuh makan dari ibu loh gitu ya tanpa harus mengatakan itu berarti koneksi cinta halo mbak Fitri suaranya ilang kayaknya halo mbak belum muncul saya suaranya ya udah udah oke oke tadi aduh maaf ya mbak Eva nih saya kalau udah ngomong nih kita tadi ngobrol-ngobrol sama mbak Eva mau sampai jam berapa saya bilang setengah 12 eh sekarang udah setengah 12 ya kalau kalau teman-teman masih mau boleh diperpanjang sampai jam 12 ya biar kita oke alhamdulillah baru saya mau nanya mbak Fitri udah 2 jam masih berkenan gak tanya-jawab saya sih tanya-jawab oke baik kita sampai jam 12 baik terima kasih banyak mbak Fitri aduh benar-benar ini apa ya peparan materinya kalau saya sih merasa terhikmotis ya kalau saya ya enak gitu materinya oke mbak Fitri kita sekarang boleh masuk ke sesi tanya-jawab ya memang gak boleh peserta kalau mau bertanya langsung saya biasanya mempersilahkan dulu untuk yang mau open mic mau gue silahkan langsung bertanya langsung open mic aja ya menurut saya ada susah menyerin oke silahkan di saya ini ada saya baca yang di chat dulu ya mbak ya oh gitu boleh mau dari kolom chat dulu boleh silahkan mbak-mbak Pak Rofiq ini ya ya betul saya bukan ustazah amin gitu amin mbak amin bagaimana ekspresi rasa cinta terseorang figur ayah terhadap anak usia 15-17 tahun yang ideal dan islamik ya nah saya jawabin dulu ya ada beberapa pertanyaan seperti saya saya sampaikan pada saya sekeren apapun kita ya sebagai psikolog tapi jawaban yang akurat akan bapak dapatkan ketika bapak nanya kepada anak gitu ya karena beda ya misalnya saya tadi sampaikan berdasarkan hasil penelitian saya pada 200-an remaja pingin dipeluk pingin dicium tapi anak bapak mungkin bukan tipe itu gitu ya jadi tanyanya adalah ke anak bapak ya nah kamu berdasarkan pengalaman dia ya dan kalau dia misalnya bilang gak sesuai harapan kita jangan marah ya gitu ya jadi misalnya kan tadi ya niatnya kita benar-benar ingin mendengarkan kamu merasa ayah paling sayang sama kamu waktu apa gitu ya mungkin dia bilang ya tiap kali ayah pulang kerja misalnya ketika aku lihat wajah ayah capek aku tuh ngerasa ayah tuh kerja keras buat aku gitu gitu ya jadi kan jadi bertanya nah ini mungkin bertanya tentang itu idealnya kalau yang islaminya kan kalau ayah sama anak itu yang perempuan itu kan sebenarnya mahrum ya jadi kalau menurut saya sentuhan fisik itu tidak problem gitu ya jadi ada saya melihat anak-anak yang memang jadi pertanda ya jadi kalau misalnya saya lagi duduk gitu ya kadang-kadang ada tuh anak saya yang udah kuliah ya tiba-tiba dia ngeglendot gitu ya nah itu tuh pertanda sambut sama kita jangan misalnya ih udah gede ih jangan dia lagi butuh ya berarti nah apa bapak juga bisa ya pak rovik juga bisa ya misalnya anaknya tiba-tiba ngelendot ini jadi tadi love language nya lalu kemudian kalau tentu kalau misalnya ada ya batas-batas agama misalnya kalau tidur ya enggak bareng gitu ya tapi kalau menurut saya kalau peluk cium di kening gitu ya cium di ubun-ubun itu masih sangat memungkinkan dan gak dipaksa juga mungkin ya mbak Fitri ya karena ada beberapa anak remaja udah gak nyaman juga tapi kalau kita nyamaksa malah jadi awkward nantinya jadi kita respon respon gitu ya merespon apa ya atau bisa juga kita bisa ya tadi mendingan tanya dulu gitu ya karena bisa jadi anak tuh misalnya udah gak mau lagi disentuh sama kita karena dia takut ditolak sama kita misalnya karena kita mungkin dulu pernah ya jadi kita bisa mulai gitu ya satu lagi bagaimana reward punishment tempat diaplikasikan pendidikan anak-anak sukses tersebut tadi sudah terjawab ya Pak ya jadi reward dan punishment itu tadi berdasarkan prinsip A T U R A N itu ya jadi tetapkan dulu jadi kita menetapkan reward dan punishment itu adalah ketika kita ingin mengubah sebuah perilaku ya jadi tetapkan dulu saya ingin mengubah perilaku apa menjadi apa jangan abstrak misalnya gini saya pengen anak saya gak main HP terus itu masih abstrak ya tapi saya ingin anak saya main HP tetapi tugasnya tetap terselesaikan dengan baik oke nah berarti kan sekarang apa yang membuat dia tugasnya gak terselesaikan jadi step by step dan kita ajarin sama anak itu juga untuk menganalisa ya jadi selepas dengan kita dia juga jadi menganalisa problem ya lalu kemudian tadi reward dan punishment sepakati bersama gitu ya mas kalau misalnya mas melanggar ini apa hukumannya gitu ya ya pokoknya apapun tapi jangan diambil HP yaudah panjang ya bapak ibu panjang kalau ngobrol sama anak remaja itu panjang tapi ya itulah investasi kita ya saya suka bilang bahwa yang paling mahal sekarang dalam pengasuhan itu apa waktu ya jadi kalau bapak ibu sungguh-sungguh mencintai anak kita tandanya gampang mau gak meluangkan waktu ya untuk ngobrol ya untuk diskusi gitu ya karena apa namanya kita bisa aja ah pokoknya mah mama gak mau tahu pokoknya kalau kamu main HP terus mama ambil satu menit selesai gitu ya tapi apa dampak panjangnya jadi mendingan kita nego panjang panjang misalnya pernah ya saya memfasilitasi nego orang tua dengan anak terkait HP ini ya anaknya pengen 12 jam gitu ya ibunya pengen 4 jam terus gitu ya waduh gitu ya sampai waktu itu 2 jam ya 2 sesi konseling ya tapi ketemu akhirnya gitu ya dan setelah ketemu itu disepakati udah gitu ya si anaknya juga merasa didengarkan gitu ya si ibunya juga merasa tidak kesal karena itu kesepakatan kita ya gitu ya Bapak semoga terjawab ya Pak Rofik boleh kalau mau menanggapi langsung silahkan Pak Rofik oke semoga sudah clear ya Pak Rofik ya baik terima kasih Mbak Fitri ada yang sudah raise hand dari Pak Emir boleh silahkan langsung bertanya langsung Pak ya Assalamualaikum 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 ya singkat aja tadi saya sempat mendengar ada aplikasi Family Family Link Family Link ya saya sudah coba saya nggak tahu yang recommended yang mana kadang-kadang kan kalau kita ada yang ngejelimat kalau ini itu gitu Assalamualaikum Assalamualaikum ini langsung saja akan saya berikan link ini ya link ininya sebentar link mau tulis di kolom di chat karena ini saya pernah karena ini memang ada beberapa sih Anda ada beberapa ini ini yang Android base ya Android base ini saya bukan bukan marketingnya sih itu ya tapi ini adalah yang paling sederhana dan ini ya paling ini lebih simple ya kelihatan itu yang utamanya jadi ini boleh jadi ini adalah tidak hanya link tetapi ini adalah video cara kita menginstallnya oh panduannya ya panduannya jadi waktu itu ada satu acara ya saya dengan bersama salah satu platform parenting lalu saya rekam karena saya pikir ini tadi banyak yang perlu karena kalau pada anak remaja udah mereka akan merasa bahasa mereka ya mereka akan merasa diperkosa kalau si HP fisiknya ini diambil gitu ya jadi HPnya nggak diambil tapi kita kasih aturan ini aja kalau menurut saya ini adalah salah satu jalan tengah yang baik ya si aplikasi ini ya jadi boleh dicoba ya ini recommended dari Mbak Fitri dan ini menurut beliau simple ya Mbak ya menurut Bapak Fitri simple oke terima kasih Pak Emir terima kasih iya baik terima kasih ya kita kembali ke kolom chat ya Mbak Fitri ada pertanyaan dari Ibu Fia ya Ibu Fia katanya bagaimana membangun self-concept yang positif terhadap remaja ketika remaja sudah mengalami luka batin dari pola asu orang tua yang salah oh jadi sudah terlanjur sepertinya nah ini mohon maaf sekali ya pada teman-teman yang sering menggunakan istilah luka batin gitu ya saya secara pribadi saya agak kurang setuju sebenarnya gitu ya karena saya agak khawatir gitu ya saya agak khawatir itu jadi mensugesti mensugesti diri kita bahwa aduh ini udah luka nih gitu ya kalau saya ya jangankan pada remaja kan remaja kita ini berarti dia misalnya 15 tahun gitu ya baru 15 tahun ya dan dari 15 tahun itu apakah 100% salah enggak kan gitu ya masih sangat bisa di apa diperbaiki ya jangankan pada yang 15 tahun pada yang 51 tahun saja bisa diperbaiki artinya misalnya seorang ibu aduh saya udah 51 tahun bu dulu saya begini makanya saya jadi begini sangat bisa ya makanya saya ini mohon maaf di satu sisi saya setuju ya bahwa fenomena ini ada tapi kadang-kadang saya suka merasa apa ini enggak terlalu dibesar-besarkan ya gitu ya sehingga sehingga kok kayaknya label gitu ya bahwa aduh saya teh udah mengalami luka pengasuhan gitu ya kebetulan istilah seperti ini tuh lagi tren lagi jadi saya ingin mengatakan ibu sangat mungkin ya sangat mungkin kalau misalnya ibu merasa saya enggak tahu harus gimana mulainya minta bantuan psikolog ya minta bantuan profesional ya bisa enggak harus saya enggak harus Mbak Eva ya siapa saja ya jadi minta bantuan misalnya apa sih luka batinnya itu dan tadi ya yang penting dalam relasi dengan anak itu adalah tanya jangan-jangan ya jangan-jangan oh ya ini saya juga mau sharing ya dari me and my team B1 ya jadi salah satu tugasnya itu adalah ada itu ngobrol sama anak ya apa yang membuat anak merasa disayang sama kita dan enggak disayang sama kita ya dan waktu kemudian minggu depannya kita ketemu itu kan karena kelompok kecil ya Mbak Eva ya waktu itu ya kelompok kecil dibagi menjadi breakout room gitu ya dengan fasilitator itu tuh rata-rata menangis ya karena apa karena kadang-kadang orang tua itu terlalu menuntut dirinya sempurna Mbak Eva ya gitu ya jadi kalau saya melihat misalnya bahwa wah ibu itu tadi ya di apa di mentimeter-nya juga harus bijaksana harus sabar gitu ya harus seperti malaikat gitu ya kadang-kadang kita terlalu menuntut diri kita kayak gitu sehingga aduh bu saya sih membentak anak saya ya kan kita sih manusia ya enggak pernah ibu tanya ya enggak pernah ada seorang ibu pun yang enggak pernah marah sama anaknya enggak pernah bentak gitu ya pasti episode-episode itu mah ada yang penting itu adalah setelah itu kita sadar setelah sadar apa yang kita lakukan lalu frekuensinya kita membentak dibanding dengan kita mengelus itu banyakan mana gitu ya jadi jangan-jangan patah semangat Bapak ibu ya anak kita misalnya itu ya kalau dari me and my team itu ternyata teh enggak enggak separah itu loh ketika udah nanya sama anak gitu ya misalnya maaf ya misalnya Bunda tuh ini kapan Bunda bentak aku misalnya gitu ya ya Bunda nanti enggak bentak kamu terus karena kadang-kadang emosi ya kalau kita misalnya lagi merasa guilty feeling itu kita merasa semua pengasuhan kita terburuk gitu ya padahal belum tentu gitu ya jadi langkah pertama langkah pertama menurut saya yang tadi ibu Fia tanya dulu benar enggak kita tuh menorehkan luka gitu ya lukanya luka seperti apa sedalam apa lalu tanya sama orang anak gitu ya kalau memang iya aku tuh sakit hati banget dan kalau anak berani bilang gitu berarti relasinya masih bagus kenapa? karena dia aman dan nyaman bicara dengan ibu ya kalau anak anak remaja itu kan dia udah kemampuan kognitifnya udah berkembang baik ya jadi ketika dia mau ngomong sama kita tuh dia tuh mengantisipasi dulu kalau saya bilang kalau tadi saya ikut nge-fab sama teman-teman saya ibu aku marah enggak ya? kayaknya marah deh yaudah meninggal bilang aja gitu jadi kalau anak kita bilang ke kita bahwa iya aku tuh sakit hati banget waktu ibu bilang bahwa ini HP itu punya ibu gitu ya kamu cuma minjem aja aku tuh sakit hati banget kalau anak kita berani bilang itu ke kita berarti hubungan kita dekat dia merasa aman dan nyaman lalu kita minta maaf oh ya maaf ya apalagi ya kamu sakit hati dari bunda dan kamu pengen bunda gimana untuk apa menebus kesalahan bunda bilang aja ya gitu orang itu juga perlu siap ya kalau misalnya ternyata listnya banyak listnya banyak tadi bukan satu gitu apa kesalahan bunda ya kita juga harus siap halo mbak Fitri halo mbak halo mbak ya ya freeze ya ya dan kita juga sebagai orang tua kalau kita siap bertanya kita juga siap menerima feedback artinya yang banyak kalau misalnya anaknya banyak banget bunda gitu kan itu pun kita perlu siap gitu ya oke mudah-mudahan ini terjawab nih mbak via artinya sebelum tadi direkomendasikan untuk konsul dengan psikolog ya apa yang bisa dilakukan oleh bu via ya tadi coba tips-tips yang diberikan oleh mbak Fitri dulu nih ya mudah-mudahan ini bisa membantu ibu via untuk tadi katanya ingin membangun konsep putra atau putrinya sekarang lagi usia remaja oke semoga menjawab atau ada tanggapan dari ibu via silahkan ibu via kalau mau menanggapi oke kalau tidak ada kita lanjut ya boleh kalau mau bertanya langsung open mic enggak perlu raisen langsung open mic aja sambil saya tunggu sambil saya bacakan pertanyaan berikutnya mbak Fitri ada dari ibu Fani ya ya ibu Fani katanya bagaimana cara mendekatkan anak remaja laki-laki usia 12 tahun dengan ayahnya ayahnya sudah berusaha mendekati tapi anaknya selalu menggang apakah karena sejak kecil kurang dekat ya jadi seperti itu apa kira-kira penyebabnya kalau anaknya usia 12 tahun laki-laki oke ya jadi apa namanya ya itu tadi ya anak itu unik ya jadi ada yang dekat dengan kita ada yang dekat dengan ayahnya gitu ya ada yang dalam momen tertentu dekat kayak misalnya anak saya itu ah kalau belajar mau sama ibu tapi mau senang-senang mau sama ayah gitu ya karena kalau belajar sama ayah mah senang tapi enggak ngerti jenang gitu ya tapi kalau senang-senang ibu mah enggak terlalu serius katanya gitu ya jadi beda-beda ya nah bagaimana mendekatkan anak di me and my team itu juga ya kemarin kita juga memberi tugas untuk mencari kesamaan antara orang tua dan anak mbak Eva ya kadang-kadang kita tuh terlalu aduh sekarang remaja tuh beda banget beda banget beda banget padahal coba apa dong saya apa samanya gitu ya nah kalau pada ini anak-anak laki-laki usia 12 tahun dan ayahnya cari dulu aktivitas yang samanya yang disukai keduanya apa sama-sama makan misalnya yaudah lewat jalan-jalan gitu ya jadi dekat itu jangan artikan ngobrol dari hati ke hati belum tentu apalagi ini bapak-bapak sama anak cowok ya jadi sepedahan bareng main game juga ya main game bareng gitu ya main game bareng sepedahan bareng makan bareng apa ngomongin mobil bareng gitu ya jadi apa jadi misalnya apakah karena sejak kecil kurang dekat mungkin ya tapi seperti tadi ya bahwa sangat mungkin untuk diubah ya sangat mungkin untuk dimulai lagi ya relationship itu sangat mungkin untuk dimulai lagi dan mungkin bisa jadi juga bapak harus ibu juga bantu bapak untuk berefleksi mungkin cara ya jadi bisa jadi memang gak dekat atau cara ya karena bisa jadi begini ya misalnya saya udah bu sering menghabiskan waktu sama anak saya ke mall bareng ke salon bareng gitu ya iya ya gitu ya tapi ketika bisa jadi anak tuh persepsinya gini iya sih bu nyalon bareng ke apa ke mall bareng tapi dari mall saya tuh dimarahin terus misalnya gitu ya misalnya saya mau beli ini ih kamu itu kayak perempuan apa ih kamu warnanya ngejering gitu gitu ya jadi sih bisa jadi gitu ya kita sebagai ibu merasa ini udah nih saya lihat nih saya tuh sengaja loh menghabiskan waktu saya tuh harusnya kerja tapi saya ngajak anak saya ke mall tapi yang seperti apa gitu ya itu yang tadi saya bilang gak nyambung nih cintanya gitu ya ibunya kesel karena udah menghabiskan waktu tapi si anaknya malah marah anaknya kesel karena iya sih ke mall tapi bukan kayak gini ke mallnya gitu ya jadi mungkin yang pertama adalah cari aktivitas yang disukai oleh anak gitu ya anak seneng nonton netflix nonton seneng nonton youtube yuk gitu ya bareng yuk nonton apa sih oh kordon ramsay ayah juga pengen dong lihat gitu ya lalu cari aktivitas bersama-sama dan juga refleksi jangan-jangan coba ingat oh dulu pernah sih mencoba kayak gini tapi anak malah ngambek malahnya anaknya malah enggan karena apa ya oh mungkin ayahnya terlalu banyak kritik gitu ya karena apa gitu ya oke itulah perlunya mendewasa bersama ya betul betul boleh dicoba ya ibu ibu Fanny ya ibu Fanny ibu Fanny ibu Fanny ada tanggapan boleh silahkan kalau ada tanggapan oke kalau tidak ada mungkin sudah cukup ada yang lain silahkan ibu Elisa bertanya langsung terima kasih nama saya Elisa ibu dari mana bu saya di Jerman oke baik ya iya terima kasih bu gimana tadi kalau keadaannya sekarang kan sudah seperti sekarang gitu gimana cara kita memulainya itu memulai dari mana ya kan gak mungkin ujuk-ujuk kita tiba-tiba kok kayak kayak SKSD banget atau kayak apa ya ke anak itu ya itu yang biasanya bikin bingung itu gimana memulainya betul terutama untuk kami ini kayaknya kami yang tinggal di rantau itu agak punya apa ya persoalan yang agak berbeda gitu dengan kalau yang tinggal di tanah air karena dengan anak-anak itu seperti ada gap tambahan karena mereka punya katakanlah background yang sangat berbeda dengan orang tuanya gitu jadinya kadang masalahnya sepertinya lebih apa ya orang ya agak lebih lebih khusus lah mungkin gak ngerti saya lebih unik gitu ya itu tambah bingung kalau kita juga disini mau konsultasi ke psikolog disini misalkan kok kayaknya gak nyambung karena latar belakang budaya berbeda konsultasi dengan psikolog di tanah air juga anak-anaknya mungkin gak nyambung jadi suka bingung nah paling gak secara mandiri itu bisa dimulai dari mana ya untuk orang-orang biasa orang awam gitu terima kasih usia berapa ibu anaknya sebenarnya saya lebih ke komunitas karena disini di kota terutama setelah pandemi ternyata ya banyak masalah untuk anak-anak yang beranjak remaja nah jadi belakangan di komunitas kami itu agak banyak masalah mulai dari anak umur ya mulai mulai puber ya kalau umur 12-13 gitu dan seterusnya nah itu orang tuanya bisa dibilang ya bingung gitu mau gimana ya seperti saya bilang tadi kita saling curhat cuma ya bingung juga gitu kan karena mau konsultasi disini kayaknya kurang pas mau konsultasi ke Indonesia anaknya yang biasanya gak paham gitu gak susah gitu jadi paling gak sekarang untuk keadaan yang kayak sekarang ini apa yang bisa kami mulai gitu dan dari mana mulainya yang bisa lakukan praktis gitu terima kasih ya baik ibu terima kasih kami sudah menangkapi gimana nih Mbak Fitri jadi mungkin dari segi budaya saya kebayangnya ya tadi anak lemajanya bunda gak paham sih disini kan beda nah itu tuh pasti sering terungkap mungkin ya dari anak-anak lemaja mereka seperti ini bagaimana menurut Mbak Fitri ya betul ya Bu Elisa saya pernah sebentar di Belanda ya dan di sana saya bertemu dengan teman-teman yang memang membawa keluarganya di sana gitu ya jadi mungkin saya bisa membayangkan memang problem-problemnya juga terkait dengan value ya Bu Elisa ya gitu ya misalnya kalau di usia remaja seperti tadi saya sudah paparkan di awal itu adalah yang paling mengemuka itu pasti soal masalah sex education ya karena kalau di sana 16 tahun 18 tahun itu sudah boleh berhubungan seksual dan teman-temannya sudah melakukan itu gitu ya jadi biasanya itu yang menjadi problem orang tua remaja di luar begitu ya juga drugs mungkin ya Mbak drugs ya tapi biasanya sih apa kalau misalnya yang orang tuanya artinya kalau drugs kan memang problem yang bisa juga sih ya tapi kalau ketika saya di di Belanda itu memang tidak terlalu ya kalau drugs ya yang jadi problem adalah pada saat itu hubungan seksual ya karena kalau di sana kan memang di Eropa itu kan sex apa safe sex ya ininya ya gitu ya frameworknya jadi ya kalau misalnya kamu safe ya oke gitu misalnya tapi itu intinya adalah value gitu ya value agama gitu ya dan value budaya jadi tipsnya bagaimana langkah pertamanya adalah tadi Bu koneksi fisik dulu gitu ya jadi kalau tadi kita bicara tentang koneksi psikologis cinta tak bersyarat dan sebagainya itu relatif abstrak ya tapi yang abstrak itu bisa dimulai dengan yang fisik dulu yang fisik itu ada apa minimal ada momen bersama keluarga gitu ya dan yang di momen itu kita bisa kontak mata kita bisa sentuhan dengan anak ya dan kita bisa ngobrol sama anak gitu ya jadi apa yang dialami oleh anak itu kita tahu gitu ya dan apa yang dirasakan orang tua yang dialami oleh orang tua itu kita tahu gitu ya jadi misalnya dimulai dengan family routine ya misalnya apa makan bareng gitu ya kalau di di apa di sana itu kan relatif waktu-waktu itu lebih disiplin gitu ya kalau kita kan makan juga belum tentu semuanya bareng tapi kalau di sana momen-momen yang itu itu minimal dari itu dulu nah dari situ ya itu ada pintunya untuk kemudian kita nanya apa yang terjadi misalnya ceritain dia tentang di sekolah apa gitu ya tentang apa jadi yang pertama untuk membangun koneksi itu adalah kita harus tahu apa yang sedang terjadi di dunia anak kita kita ya apalagi mungkin beda ya kita enggak tumbuh di sana gitu ya kita tidak ketika kita kesana kita sudah dewasa sedangkan anak-anak kita kan tumbuhnya di sana gitu ya jadi biasanya isunya adalah bagaimana menanamkan value budaya value agama gitu ya yang bisa jadi berbeda banget dengan kejadian day to day keseharian anak kita gitu ya dan cara menanamkannya adalah mau tidak mau tadi dengan diskusi gitu ya dan kita juga memang oh ya salah satu PR mendewasa bersama remaja ini adalah bahwa kita harus bisa betul memisahkan mana yang prinsip mana yang enggak prinsip gitu ya Mbak Eva ya jadi kayak misalnya gini kita pengen anak kita pakai kerudung misalnya ya tapi kita tuh pengen modelnya yang kayak gini gitu ya atau warnanya yang kayak gini nah ketika anak kita berbeda itu kita harus tarik lagi ke prinsipnya bentar gitu ya kalau anak kita modelnya pakai pasmina kita enggak suka sih tapi kan prinsipnya tetap tercapai gitu loh ya gitu ya atau misalnya sopan tidak sopan ya kalau menurut kita baju itu tidak sopan menurut anak sopan gitu ya lalu kita kembali lagi ke prinsipnya oke apa sih sebenarnya prinsipnya jadi salah satu hal yang harus kita dewasakan pada saat kita punya anak remaja yang kritis itu adalah kita juga memisahkan ya menganalisa ini tuh saya aja yang enggak suka atau emang value-nya nih yang harus anak-anak saya benar-benar pahami kita setelah itu nanti kita bisa melihat mana yang bisa kita toleransi dan mana yang itu prinsip banget kita ya mana yang kita bisa toleransi mana itu yang prinsip banget kita ini saya ingin ngobrol gitu ya dengan Bu Elisa ini ya karena ini sangat menarik gimana Bu Elisa boleh Bu Elisa kasih tanggapan terima kasih sebelumnya ya kalau dari masalah-masalah yang masuk selama ini jadi selama pandemi itu udah ada beberapa kasus yang memang sebenarnya sudah ditangani secara klinis juga ada yang intensif di rumah sakit dan seterusnya tapi yang paling jadi masalah memang masalah komunikasi komunikasi ya komunikasi seperti biasa sebenarnya cuma apa ya yang lebih spesifik di sini itu ya seperti itu pertama masalah bahasa mereka anak-anak di sini mau gak mau walaupun dia bisa bahasa Indonesia ya tetap kalah banyak jadi dia tetap bahasa pertamanya kan bahasa Jerman atau bahasa Inggris jadi dalam mengekspresikan itu secara apa bahasa cara berpikirnya itu struktur berpikirnya misalkan kenapa orang Indonesia itu orang tua orang Indonesia itu kalau ngomong muter-muter misalkan terus memang ya itu seperti yang dibilang tadi memang masalah pakaian misalkan ada orang tua kenapa saya harus berpakaian seperti ini bahkan masalah-masalah ya karena anak di sini kan masalah-masalah LGBT kayak gitu bagi mereka itu masalah yang biasa banget gitu kan itu sesuatu yang kenapa orang tua mempermasalahkan misalkan bahkan ada yang ya ya ingin saya mau ya kalau ada parade kayak gitu-gitu jadi bagi orang tua bagi kami itu memang terlalu terlalu jauh ya untuk memahami anak-anak itu kenapa mereka berpikir seperti itu kenapa LGBT misalkan bagi kami umumnya itu kan itu sebuah masalah yang penting prinsip dan bagi mereka kayaknya misalkan dilihat temannya itu gitu mau trans misalkan biasa aja itu kan biasa itu hak dia gitu-gitu kan seperti disini kan sangat individual sementara kita komunal gitu jadinya ya kita bingung gitu jadi sebagai orang tua itu suka bingung ini kemana kita harus minta tolongnya kesannya kan kita di dua kaki ya satu kaki di Jerman satu kaki di Indonesia jadi kadang kita kita hopeless gimana ya ya begitu kurang lebih sebenarnya banyak masalah yang ya gitu baik ibu sebenarnya senang sekali ya kalau nanti kita bisa berbincang lebih lanjut ya ibu ya ibu nanti mungkin bisa apa namanya karena memang harus ada pendekatan kultur ya untuk kesitu ya gitu ya jadi artinya kan ini masalahnya spesifik ya misalnya seperti betul tadi ibu sampaikan orang tua di Indonesia gak ada isu meskipun sudah mulai ya tapi tidak sekuat yang disana ya gitu ya wala pikir mereka yang tadi safe sex misalnya ya kayak kenapa kalau aku karena kalau disana kan sex itu adalah ekspresi cinta misalnya ya kalau saya mencintai pasangan saya dan kita safe kenapa gak boleh berhubungan pranika misalnya gitu ya nah ibu boleh nanti mungkin di apa di menghubungi saya kembali gitu ya ibu nanti kita saya juga senang sekali kalau bisa ngobrol saya ada buku satu buku ya tentang culture map itu yang nanti kemudian kita bisa turunkan untuk secara detil membahas problem-problem yang apa namanya aktual di sana gitu mungkin nanti di akhir sesi Mbak Fitri bisa menunjukkan lagi slide yang tadi ada kontak Mbak Fitri ya boleh 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 semoga berkenan terima kasih sebenarnya saya follow puluh oh Mangga 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 boleh DM ibu iya 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 baik silahkan kita ada satu pertanyaan lagi Mbak Fitri ini bolehkah bolehkah sudah jam-jam mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Mbak Fitri dari Ibu Dian katanya bagaimana cara membangun koneksi bagi pasangan long distance marriage dan putri remajanya karena sifat putrinya cenderung irit bicara ayahnya pulang setiap 3 bulan sekali dan bagaimana cara membuat quality time saat ayahnya pulang terima kasih khas banget ya remaja irit bicara irit bicara biasa aja gitu aja apa apa nah jadi tadi ya yang pertama adalah sekarang kan banyak apa namanya apa namanya teknologi ya jadi memang kalau remaja itu misalnya kita bikin zoom bareng itu nggak ini ya jadi kalau sama remaja memang harus ya kitanya harus jadi teman ya jadi kalau ini tips praktis ya kalau dari saya waktu itu yang tadi saya sampaikan saya sempat pergi lama ya 3 bulan terpisah dengan anak saya itu chat dan pakai banyak emoticon gitu ya jadi kadang-kadang ngobrolnya tuh ini aja gitu ya emoji aja gitu ya balik-balik emoji gitu dan misalnya ya apa dia lagi apa gitu ya misalnya lagi belajar terus kita kirim tuh emoji yang lucu jangan belajar aja atau misalnya kita atau kita kirim meme-meme lucu gitu ya misalnya saya ada anak saya yang suka banget kucing kalau saya ngeliat meme-meme lucu yang kucing saya kirim gitu ya yang garing-garing gitu lah gitu ya yang garing-garing yang nggak jelas itu ya jadi tandanya bahwa kita punya koneksi yang baik dengan anak itu kalau kita ngomongin yang nggak jelas gitu ya ketawa ketiwi yang nggak penting gitu ya jadi jangan cuman bicara kalau kayak sini ayah mau bicara aduh itu tuh anak tuh udah deg-degannya udah hampir mau mati kata mereka kalau denger kayak gitu ya jadi bisa itu ya ibu ya bisa ayahnya diajak untuk apa namanya begitu tips praktisnya ya kontak terus kemudian apa namanya itu ya meme emoji gitu ya lalu kemudian ketika pulang memang kita harus ini adalah struktur keluarga ya jadi kan keluarga itu punya aturan-aturan tersendiri ya yang itu bisa beda-beda jadi kita bisa buat aturan bahwa ketika ayah pulang maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk family time jadi kamu nggak boleh bikin acara saat itu gitu ya jadi kamu boleh main sama teman kamu tapi kalau pada saat ayah pulang kita cancel semua acara kita bersenang-senang gitu bersama ayah dan jangan berpikir bersenang-senang tuh selalu pergi kemana ke tempat istimewa nggak ya ya itu yang tadi saya bilang ya tiduran bareng nonton tv bareng gitu ya ketawa-ketawa gitu ya apa jalan tapi yang jelas adalah fisik harus ada fisik ya jadi tadi pertahankan koneksinya ketika sedang terpisah dengan tadi ya hal-hal yang hangat yang lucu jadi yang di-share tuh jangan cuman nasihat jangan cuman ini mohon maaf ya misalnya ajaran-ajaran agama gitu ya apa ayat hadis boleh gitu ya tapi yang lucu-lucu juga harus sering juga gitu ya yang kalau kalau apa di WA grup keluarga saya tuh nggak ada pembicaraan yang serius pasti yang bodor-bodor gitu ya nah kalau yang serius itu ya kita obrolinnya offline gitu ya kayak gitu jadi itu tips praktisnya jadi perlu kreatif juga ya Mbak Fitri ya seperti ini juga sama juga sih keluarga yang sedang isoman gitu yang ibunya isoman nggak bisa ketemu sama anak-anak remaja mereka bikin zoom juga padahal ada satu atap gitu ya mereka buka buka zoom untuk anak-anaknya itu juga bisa bisa jadi secara juga ya jadi emang ini membantu sekali sih ya apa media gadget untuk pandemi ini ya mudah-mudahan bisa membantu nih siapa tadi ibu Budia dan ini ya Mbak Eva ya jadi kalau saya kalau saya saya sendiri ya seru kok gitu ya kan sebenarnya ketika anak-anak kita itu remaja ya mereka itu lagi puber pertama ya kalau anak yang lagi puber itu kan warna-warni gitu ya hidupnya ya dinamis gitu ya dan sebenarnya rata-rata ketika anak kita usia remaja kita juga masuk usia puber kedua ya dalam tanda betit ya puber kedua itu jangan diartikan cuma ke pasangan ya tapi kita juga kayak punya gairah dan cinta baru gitu ya entah itu misalnya ke pekerjaan gitu ya entah itu ke hobi ya kenapa? karena kan pada saat itu kita udah agak lepas dari ngurus anak ya gitu ya jadi kita jadi kayak oh mulai menemukan diri kita waktu uang untuk diri kita gitu ya dan ngobrol sama anak itu bisa membuat hidup kita menjadi yang lebih berwana ya jadi kayak misalnya tadi lagu gitu ya eh nah gendih lagu apa gitu ya jadi kalau misalnya ya ini tips yang sederhananya ya kalau kita berpergian itu kita pasang Spotify gantian gitu ya sekarang ayah apa gitu ya ayah gitu ya jadul banget ya lagunya gitu ya lagu apa ya apa Ebit GAD gitu apa sih tapi dikasih waktu tuh ayahnya dua lagu gitu sekarang ibu gitu laun ibu mas saya laun seven pasti gitu ya terus lagu anak-anak nyaman sekarang ih enaknya dari jaman anak sekarang gitu ya jadi artinya kita nikmati berbagi sebagai sebuah keluarga gitu ya jadi artinya koneksi itu jangan dibayangin ngobrol dari hati ke hati masalah setiap enggak gitu ya gitu ya gitu ya jadi misalnya gantian sekarang apa si adik misalnya si kakak lagunya dan jangan dikritik ya kita mungkin naun sih lagu naun misalnya BTS gitu aduh naun sih gitu ya jangan dikritik gitu ya kita beri ruang buat dia gitu ya jadi kita nikmati betul gitu ya apa perbedaan ini jangan hanya selalu dipandang sebagai hal yang negatif tapi juga oh gitu ya jadi saling mewarnai keluarga gitu betul betul mudah-mudahan ya ini juga seru-seruan sih ya sebenarnya kalau kita bikin ini seru ya bisa jadi seru juga tapi kalau kita membuat masa remaja ini rumit rudet gitu ya pasti kita juga berpikirnya jadi berantakan juga gitu anak-anak sih tadi mikirnya simpel ya tadi kata Mbak Fitri yang seru itu jalan-jalan nyasar makan lesi goreng di pinggir jalan oke mudah-mudahan terjawab ya Budian ya oke baik Mbak Fitri kalau dari kolom chat ini sudah habis pertanyaannya Mbak Fitri boleh kalau mau di-share lagi tadi untuk kontak ketemu Mbak Fitri kemana ya oke mungkin ke ke Instagram aja ya oh boleh-boleh dicari aja dicari aja insya Allah ada oke apa saya sama Mbak Fitri ya Mbak Fitri Fitri Arianti 21 oh baik-baik berarti melalui kalau nggak salah betul Mbak berarti nanti melalui DM dulu berarti ya boleh oke baik terima kasih banyak Mbak Fitri untuk ilmunya ini kita dari pagi saya juga ini semang nih maksudnya tadi kita mau dua jam akhirnya di dua jam setiap terima kasih banyak untuk waktunya narasumber kita hari ini luar biasa ilmunya banyak sekali dan semoga bermanfaat untuk untuk ibu bapak dan teman-teman semua yang sudah hadir dan jangan lupa bagi yang tidak bisa hadir ini karena banyak juga nih di DM saya silahkan infokan ke teman-teman bagi yang tidak bisa hadir bisa mengakses semua rekaman seminar atensi di channel YouTube Atensi Anak Remaja di akhir Maret ini masih ada satu seminar atensi lagi nanti di tanggal 31 dengan tema yang berbeda jadi silahkan follow instagram atensi anak remaja sekali lagi terima kasih banyak Mbak Fitri sama Pak Eva mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dan ini teman-teman juga silahkan ikuti terus seminar atensi yang rutin selalu diadakan setiap bulannya oke Mbak Fitri haturnuh hentisan terima kasih banyak bagi ibu bapak yang sudah hadir juga terima kasih banyak Mbak Fitri monggo kalau ada closing statement sedikit aja untuk para peserta yang hadir kali ini satu dua kalimat satu dua kalimat ya jadi kalau saya mungkin ini mengatakan pada siapa lagi ya anak itu akan pergi dalam situasi seburuk apapun dia ya kalau saya ini agak panjang boleh closingnya boleh boleh kalau saya selama ini ya jadi ibu ya terutama ini ada bapak-bapak juga banyak ya tapi ibu ya itu kita dititipkan satu hal yang tidak Allah titipkan pada yang lain yaitu rahim ya rahim itu kalau dalam bahasa Arabnya artinya penyayang ya jadi dan kita menghayati makna dari rahimnya Allah itu kan bahwa dia itu memeluk siapapun seburuk apapun sependosa apapun gitu ya sehancur apapun kita selalu bisa kembali pada dia dan bertaubat dan karena kita di warisi rahimnya maka kita juga sebenarnya perwakilan Tuhan di muka bumi ini artinya apa artinya rasa sayang itu yang harus lebih mendominasi pada anak jadi biarkan anak itu merasa dia dicintai tanpa sarah tidak harus dia pintar tidak harus dia berprestasi untuk mendapatkan cinta kita dia tidak harus mengemis-nemis untuk kita cintai dan aturan yang kita berikan pada dia juga harus dirasakan oleh anak juga sebagai sebuah rasa sayang sehingga nanti kan ini perjalanan hidup bersama anak ini sampai ajal dari salah satu kita terlepas nanti pada saat anak saya ini karena pengalamannya saya pikir kalau sudah remaja itu sudah lepas kan kita tidak seperti di luar negeri yang 18 tahun sudah kamu hidup sendiri tidak ada hubungan lagi saya mengalami banyak bahwa di usia berapapun anak kita kita tidak tahu perjalanan hidup yang akan dia alami seperti apa tidak selalu keberhasilan tapi akan juga kegagalan mungkin kegagalan dalam usaha kegagalan dalam pernikahan dan sebagainya dan dimanapun dia berada sesungguhnya dia sangat membutuhkan kita jadi koneksi ini kalau saya boleh harus diprioritaskan jadi kalau ada hal-hal yang lain tapi kemudian hal-hal lain itu bisa merapuhkan koneksi tunda dulu koneksi ini adalah sebuah hal yang sangat berharga yang harus kita pertahankan karena kalau sudah merapuh bahkan kalau sudah putus itu neraka dunia gitu lah ya bagi kita terima kasih jadi merinding tapi betul ya setuju sama dengan handphone kalau koneksi gak ada yaudah mau semahal apapun itu mau iphone mau apa kalau gak ada koneksi ya sudah jadi benda gak berharga terima kasih banyak Mbak Fitri untuk ilmunya ibu dan bapak juga terima kasih banyak atas kehadirannya kita ketemu lagi di seminar atensi tanggal 31 nanti silahkan tadi ibu siapa ya yang membutuhkan Mbak Fitri mudah-mudahan sudah terkoneksi ya mudah-mudahan silahkan cari untuk mencari ibu Fitri silahkan DM di Instagram nama Mbak Fitri sendiri ya Fitri Arianti oke baik dengan demikian terima kasih banyak mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dengan demikian seminar atensi kami tutup haturnuhun naraslumber Mbak Fitri sami-sami semuanya terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak mohon izin saya tutup